Pusaka Gua Siluman Jilid 8 Sementara itu mendengar bahwa pemuda tampan bertopi batok tu putra Pekong Sin Kau Siok Beng Hwi Anu yang tek bersikap hati-hati, tidak berani memandang rendah lah maklum bahwa Pekong Sin Kau adalah seorang jago siang kau yang sudah ternama sekali Memiliki kepandaian tinggi dan sudah boleh dijajarkan setingkat dengan kaum ciampu Tentu saja putra pendekar pedang kaitan ini memiliki kepandaian tinggi pula Akan tetapi Aoyang Tek tidak merasa takut, hanya berhati-hati apa yang harus ia takuti sedangkan gurunya sendiri, Kai Song Chin Jin yang kosan berada di situ Bahkan masih banyak lagi jago-jago tua di sampingnya yang tentu akan melindunginya Bagus, katanya sombong, memang aku sudah merasa bosan kalau bertanding dengan jago-jago Tiong Gipai yang tidak becus apa-apa Sekarang Tiong Gipai kehabisan jago sampai Pekong Sin Kau sendiri mengajukan putranya Ingin sekali aku melihat sampai di mana keliayanya kembali pemuda putra menteri yang sombong ini menggosok-gosok kedua telapak tangan yang tertutup sarung tangan itu dan warna sarung tangan itu menjadi makin menghitam Siok Bun mencabut senjatanya, sebatang kaitan parak dan memasang kuda-kuda, senjata di tangan kanan menyusup di bawah lengan kiri yang dilonjorkan dan jari telunjuk kiri menuding ke depan Inilah kuda-kuda Tiet Chitian Lem, telunjuk menuding ke selatan, yang mengandung tantangan dan kelihatannya gagah sekali Aoyang Tek majulah kau kata Siok Bun Aoyang Tek mengeluarkan suara ketawa lagi dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat ke depan Dalam gebrak pertama saja Aoyang Tek sudah memperlihatkan kecepatannya dan kedua tangannya bertubi-tubi melakukan pukulan dari kanan kiri Harus diketahui bahwa Hek Kok Chiang pemuda ini memang sudah tinggi Jangankan sampai tangannya menyentuh tubuh orang, baru terkena hawa pukulan Hek Kok Chiang saja Lawan yang kurang tangguh Iwakang nyatakan kuat menahan Hawa pukulan ini panas mengandung tenaga berbisa, dapat menghanguskan kulit Kalau menyentuh tubuh, hawa berbisa itu dapat melukai sebelah dalam tubuh dan darah akan keracunan Siok Bun berlaku cepat dan bersikap waspada Serangan-serangan lawannya itu dilakan sambil tak lupa kaitannya bekerja Dari samping ia membalas pukulan lawan dengan serangan pertama, menyabet iga kiri dilanjutkan dengan gerakan mengait Senjata di tangan Siok Bun ini pun bukan senjata biasa yang dapat dipandang ringan Sekali saja ujung kaitan memasuki kulit lawan, senjata ini akan mengait keluar otot dan urat terpenting, dapat memecah tulang dan memutuskan urat Gerakannya tidak kalah gesitnya karena pemuda ini sudah mewarisi ginkang dari ibunya Awoyang tek menghadapi serangan Kongciak Tiawi, burung merak menyabetkan buntut, ini cepat melompat mundur Lalu dengan gerakan memutar dan kanan ia menerjang musuhnya lagi dan mengirim pukulan Hek Kok Chiang yang dasyat dari kanan Siok Bun sampai dapat mencium bau amis dari pukulan tangan beracun ini Cepat pemuda ini menutup pernafasannya dan mengelak sambil memapaki tangan yang memukul itu dengan sinkaunya Plak Siok Bun terhoyung mundur, senjatanya terpental oleh pukulan lawan Awoyang tek hanya tertangkis dan gagal saja serangannya Dari pertemuan senjata ini saja sudah dapat dilihat bahwa Dalam hal Iwok Kang, Awoyang tek masih menang setingkat Siok Bun kaget sekali dan melihat ujung kaitannya yang tadinya putih mengkilap ini sudah berubah agak kehijauan Ia makin terkejut baru ia membuktikan sendiri kedasyatan Hek Kok Chiang Kalau yang menangkis tadi bukan senjata melainkan tangannya, sudah pasti ia terkena racun Hek Tok Chiang dan sudah kalah Namun ia tidak menjadi gentar dan mengerjakan senjatanya secara cepat, diputar-putar dan mainkan ilmu kaitan warisan ayahnya Ilmu kaitan sinar putih Memang hebat sekali ilmu silat kaitan ini, dan indah pula kelihatannya Setelah kaitan dimainkan cepat, tiada bedanya dengan permainan pedang Senjata itu lenyap berubah menjadi sebelum sinar putih yang berkelebatan menyambar ke sana kemari Semua orang yang menyaksikan permainan ini menjadi kagum sekali Permainan yang bagus terdengar Toat Beng Pian Mohun sendiri sampai memuji Kakek siluman pemakan otak manusia ini memang suka akan ilmu silat dan tanpa ia sadarilah sampai memuji permainan pihak musuh Hanya bagus dilihat, tidak ada isinya bantah matau kuai tungkui ek Panas hatinya karena sudah berkali-kali ia ingin mencoba kepandayan pekong sin kau Sekarang permainan kaitan itu dipuji, tentu saja ia tidak senang Celaan terhadap permainan anaknya sama dengan mencela dirinya sendiri Akan tetapi Syok Dieng Hui tidak sempat memperdulikan ini semua Seluruh perhatiannya ia curahkan kepada puteranya yang sedang menghadapi pertandingan mati-matian dengan lawan yang amat tangguh itu Wajahnya nampak berseri ketika ia melihat puteranya mainkan sin kau dengan gerakan mempertahankan dan melindungi diri Memang, selama Syok Bun melindungi dirinya dengan sinar senjatanya Pukulan-pukulan Hek Tok Chiang dari Au yang tektakan menembus sinar gulungan senjata itu Berkali-kali ayah ini mengangguk-angguk puas melihat ketangkasan anaknya yang kali ini benar-benar mempertahankan nama ayahnya Ayahnya, juga nama Tiong Gipai dan nama Raja Meki Dayung Le Memang perhitungan Syok Bun yang dibenarkan oleh ayahnya ini tepat Dengan mainkan sin kau yang luar biasa cepatnya itu Syok Bun telah membentuk lingkaran sinar senjata yang mengandung Hawa Iwokang Yang tak dapat ditembus oleh kau yang tektak Karena dia sendiri bertangan kosong dan maklum akan bahayanya kalau sampai tubuhnya terkait Terpaksa Au yang tektak hanya mengirim pukulan-pukulan Hek Tok Chiang dari jarak jauh dan semua hawa pukulan ini buyar Tak dapat menembus gulungan sinar senjata lawan Pertempuran berjalan seru dan mati-matian sampai hampir seratus jurus Keduanya sudah mulai nampak lelah namun belum juga ada ketentuan siapa yang kalah Fihak Tiong Gipai tersenyum-senyum karena kali ini mereka sudah memukul kesombongan pihak lawan Biasanya, seorang jago muda dari Tiong Gipai sudah roboh dalam dua tiga puluh jurus saja menghadapi Au yang tektak Kalau tidak tewas tentu terluka berat Akan tetapi kali ini, Siok Bun berhasil membuat Au yang tektak berloncatan ke sana kemari tanpa dapat melakukan pukulan mautnya yang amat ampuh dan keji itu Sebaliknya, sihak Kaisong Chinjin berwajah muram dan penasaran Bahkan Kaisong Chinjin sendiri yang meramkan metu dan duduk bersila nampak mengerutkan kening Dengan meramkan metu dapat mengikuti jalannya pertempuran, sungguh hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah setinggi Kaisong Chinjin ilmu kepandainya Tiba-tiba Kaisong Chinjin menggerakkan bibirnya, berkemak kemik seperti orang membaca doa, akan tetapi tidak terdengar ada suara keluar dari mulutnya Sikapnya benar-benar amat menggelikan hati Beberapa orang anggota Tiong Gipai yang memperhatikan kakek Mi sampai tak dapat menahan ketawanya, mengira bahwa kakek itu berdoa untuk kemenangan muridnya Akan tetapi Pekong Sin Kau Siok Beng Hui menjadi pucat Di antara orang-orang Tiong Gipai, memang hanya dia yang memiliki kepandain cukup tinggi untuk dapat menangkap arti gerak bibir Kaisong Chinjin Dan itulah maklum bahwa kakek itu tengah mempergunakan ilmu semacam ilmu Chau Anin Jibbit, mengirim suara dari jauh, akan tetapi dengan pengerahan Iwokang dan Hikang sedemikian hebatnya Sehingga suara ini dapat dikirim sesuka hatinya dan pada saat itu tentu kakek yang licik ini mengirim suaranya ke telinga muridnya untuk memberi nasihat dalam pertempuran itu Sayang Siok Beng Iimu kepandainya tidak cukup tinggi untuk dapat menangkap kata-kata rahasia yang disampaikan secara aneh oleh Kaisong Chinjin Kepada muridnya lah tak dapat berbuat lain kecuali memandang ke arah pertempuran dengan hati-hati sekali penuh perhatian dan mukanya menjadi pucat Anglian Citan Sam Nyo yang melihat kegelisahan terbayang pada muka suaminya menjadi heran sekali Padahal menurut penglihatannya, pada saat itu mendadak Aoyang Tek amat kendur gerakannya, kelihatannya lelah sekali dan Siok Bun sudah mulai mengirim serangan-serangan hebat dan keadaannya amat mendesak ke arah kemenangan Menurut perkiraan ibu ini, puterannya tentu sebentar lagi akan menang, mengapa suaminya nampak gelisah? Tiba-tiba Siok Beng Hui berseru, menambah keheranan dan kebingungan hati istrinya, bunji, jangan terlalu desak dia Kau tertipu pendekar yang sudah banyak pengalamannya dalam pertempuran ini tahu bahwa Aoyang Tek bukan lambat gerakannya dan terdesak karena kekalahan, melainkan karena nemang sengaja Dan otaknya yang cerdas dapat menangkap apa artinya ini Tentu Kai Song Chin Jin tadi memberi nasihat kepada muridnya untuk menggunakan akal ini memancing supaya Siok Bun mendesak dengan serangan-serangan dasyat sehingga pertahanan Siok Bun sendiri menjadi kurang kuat karena perhatian lebih banyak dicurahkan kepada serangan Dugaan ini memang tepat sekali Kai Song Chin Jin sendiri sekarang sampai membuka matanya karena rahasianya dipecahkan oleh Siok Beng Hui Semua orang heran sekali mendengar seruan Siok Beng Hui tadi Akan tetapi Siok Bun adalah seorang pemuda yang masih berdarah panas, la sedang mendesak lawannya dan akan memperoleh kemenangan yang berarti menjunjung nama mereka dan juga merobohkan seorang pemuda jahat Mengapa ayahnya melarang? Bagaimana dia bisa tertipu? Ayah, akan kubas misi jahat ini teriaknya gembira dan kaitannya menyambar makin ganas Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba Aoyang Tek tertawa dan dengan tubuh mendoyong ke depan sengaja menerima pukulan kaitan ke arah pundaknya itu Menggerakkan tangan kiri menyambar kaitan dan tangan kanannya dipukulkan ke depan Resiko ini diambil deh Aoyang Tek karena ia menang kedudukan Memang senjata lawan datang lebih dulu, akan tetapi dengan mendoyongkan tubuh, senjata itu akan menyambar ke pundak dan masih ada tangan kirinya yang menahan Sebaliknya pukulan Hek Tok yang dilancarkan oleh tangan kanannya secara hebat Siok Bun melihat datangnya bahaya ini, cepat mengelak Namun terlambat Terdengar baju Aoyang Tek di bagian pundak robek dan berdarah terkena ujung kaitan yang berhasil ia tangkap dengan tangan kiri Akan tetapi Siok Bun mengeluarkan jerit tertahan dan tubuhnya roboh bergulingan Tulang pundaknya remuk dan kulit pundaknya memperlihatkan tanda lima jari tangan menghitam, tanda pukulan Hek Tok Chiang Aoyang Tek tertawa terbahak-bahak melihat tubuh Siok Bun dipondong oleh Siok Beng Hoi dan diperiksa pundaknya Siok Bun menggigit bibir, mukanya pucat Kerahkan tenaga, dorong hawa murni ke atas melawan racun di pundak Bisik Siok Beng Hoi sambil memberi tiga buli robat untuk ditelan oleh putranya Namun ia maklum bahwa obat ini hanya penahan sementara saja, dan bahwa putranya telah menderita luka hebat Haha orang-orang Tiong Gipai, kiranya hanya sebegitu saja kepandayan jago kalian Jangankan baru sebegitu, biar ayah ibunya sekalipun aku takkan takut Tantang Aoyang Tek sambil tertawa-tawa sombong dan luka kecil pada pundaknya dibalut oleh seorang jururawat Omi Tohut, akhirnya datang juga kesempatan membalas dendam entah dari mana datangnya Tau-tau muncul seorang Hwasyo tua berjenggot putih halus Sinar matanya menyinarkan pengaruh besar dan tangannya menyeret sebatang tongkat Anehnya, begitu ia muncul, ia tidak menoleh kepada orang lain Melainkan memandang ke arah Toat Deng Pian Mohun dengan matu mengandung kemarahan Aoyang Leg mengira bahwa Hwasyo ini adalah seorang jago Tiong Gipai yang muncul ke gelanggang Hendak menantang berkelahi, maka tanpa banyak cakap lagi ia Memukul dengan hektok chi yang sambil membentak Anjing gundul, pergilah dari sini Hwasyo itu nampak terkejut sekali menghadapi pukulan yang anginnya menyambar hebat Mendatangkan hawa panas sekali Cepat ia menghibas dengan ujung lengan bajunya yang lebar ke arah jari-jari tangan Aoyang Tek Berat ujung lengan baju itu putus dan ujungnya hangus seperti disambar api yang panas sekali Akan tetapi Aoyang Tek terhuyung mundur dan tergetar Omi Tohut, pukulan yang ganas bukan main Hwasyo itu berkata dan menarik napas panjang sambil memandang ke arah Kaisong Chinjin Yang masih bersilah meramkan mata Pukulan hektok chi yang sungguh niai Hanya bisa diturunkan oleh tokoh besar seperti Tok Ong, Raja Racun Kaisong Chinjin, harap kau menyuruh muridmu mundur Karena pin ceng tidak ada urusan dengan dia Kaisong Chinjin membuka matanya dan memberi isyarat dengan tangan Supaya Aoyang Tek mengundurkan diri Pemuda ini yang sudah tahu bahwa ia berhadapan dengan orang yang lebih kosan Tidak membantah lagi, mengundurkan diri di belakang suhunya Kiranya seorang sahabat dari Siaulimpai yang datang Sahabat yang datang ada kepentingan apakah tanya Kaisong Chinjin Suaranya halus dan senyumnya ramah Sungguh berbeda isi hatinya yang penuh tipu muslihat Omi Tohut benar-benar bukan nama kosong Julukan Tok Ong, Kaisong Chinjin Sekali melihat tangkisan pin ceng Sudah tahu bahwa pin ceng dari Siaulimpai Hwesyo itu menjura kepada Kaisong Chinjin Siaulimpai termasuk partai perselatan besar Siapa tidak mengenal tangkisan Hang Tan Tiamci Burung Hang pentang sebelah sayap Tadi jawab Kaisong Chinjin tersenyum Sebagai seorang cabang atas dalam kalangan perselatan Tentu saja ia mengenal banyak dasar ilmu silat lain partai Kaisong Chinjin Dahulu pin ceng mempunyai seorang murid yang amat baik bernama Tian Leho Siang Sayang sekali murid pin ceng yang selalu patuh akan ajaran nabi itu Pada suatu hari tewas secara mengenaskan Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau pin ceng mencari pembunuhnya Dan menuntut balas agar roh muridku itu tidak menjadi roh penasaran Siapa yang membunuhnya tanya Kaisong Chinjin Hwesyo itu menuding ke arah Toat Beng Pian Mohun Itulah siluman pemakan otak manusia Toat Beng Pian Mohun yang membunuhnya suaranya berubah nyaring berpengaruh Mengejutkan siapa yang mendengarnya Toat Beng Pian Mohun berdiri dari tempat duduknya Cambuknya digerakan dan berbunyi tartar keras sekali Disusul suara ketawanya mengakak Hanya terdengar suara kakak-kak saja Hwesyo Syao Lim Pai Kau siapakah datang-datang mencari penyakit dengan aku tanya Mohun Matanya disipitkan mulutnya menyeringai Pin ceng adalah Hwesyo Kho Siang Sengaja jauh-jauh datang ke sini untuk membalaskan kematian murid pin ceng Tian Leho Siang yang kau bunuh secara keji kembali Mohel tertawa aku tidak pernah mencatat nama musuh-musuh yang lelah tewas oleh pianku Mungkin sekali muridmu itu berani menentangku dan mampus di tanganku Habis kau mau apakah Hwesyo Kho Siang marah sekali Dia adalah tokoh Syao Lim Pai dari tingkat 4 Kepandainya tinggi Tugasnya di Syao Lim Pai sebagai seorang di antara para penjaga tatalertip Maka wataknya juga keras Tongkatnya dipukulkan ke atas tanah sampai batu-batu yang terpukul pada ambles Dan ia membentak Yau kuai, siluman, jahat Kalau pin ceng tidak mampu membasmi percuma saja pin ceng belajar silat sejak kecil lohoho Lagatnya Mariku antar kau ke akhirat menjumpai roh muridmu Jawab tokat beng Pian Mohun dan secepat kilat menyambar Pian keburang di tangannya sudah menyambar tanpa mengeluarkan suara Pian keburang ini Bukan main berat dan tajamnya Sekali saja mengenai leher akan putuslah leher orang Entah sudah berapa puluh atau ratus manusia tewas oleh Pian ini sehingga begitu menyambar Hawa yang berbau amis dan busuk keluar dari senjata mengerikan ini Namun watsyokos yang tidak menjadi gentar Tongkatnya bergerak mantep menangkis senjata lawan Terang Pian keburang terpukul mundur dan toat beng Pian Mohun meringis Kelapak tangannya terasa gemetar Tahulah ia bahwa dalam hal tenaga Iwokang Ia masih kalah oleh jago tua Siaulimpai Ini memang Siaulimpai terkenal dengan Iwokangnya Akan tetapi ilmu silat Siaulimpai terlalu jujur Tidak seperti Mohun yang memiliki tipu-tipu licik dalam ilmu silatnya yang tinggi Ketika untuk selanjutnya kedua senjata bertemu Watsyokos yang yang menjadi kaget karena tiap kali senjata tongkatnya berhasil menangkis Pian itu Tentu ujung Pian masih bergerak ke arah muka atau tubuhnya dengan kecepatan luar biasa Beberapa kali ia hampir menjadi korban karena tidak menyangkap Pian itu masih dapat menyerang biarpun sudah ditangkis Sementara itu Pekong Sin Kau Siaulimpai setelah memeriksa keadaan luka di pundak Siaulimpai secara teliti Lalu berkata kepada puteranya Bunji, lukamu tidak ringan, racun hektokci yang amat jahat Obat penawarnya hanya ada pada Aoyang Tek dan gurunya yang tentu saja tidak mungkin mau menolong Satu-satunya orang yang dapat menolongmu hanya Yoksian, Dewa Obat, Ditian Musan Suara pendekar ini terdengar gelisah Ayah maksudkan Kauai Yoksian, Dewa Obat aneh Orang gila yang berada di puncak Tien Musan itu Aha, kalau begitu sama artinya bahwa anak takkan dapat tertolong lagi Sebum tidak menjadi berduka atau takut, hanya tersenyum pahit Biarlah, ayah Anak sudah berusaha sekuat tenaga Dua titik air matu jatuh menetes dari sepasang metuanglian Citan Sam Nyo Nyonya yang gagah ini tidak menangis Air matu dua titik itu pun cepat dia hapus dengan sapu tangan Siok Denghui menarik napas panjang Mati hidup berada di tangan Tian, mengapa takut-takut? Kauai Yoksian memang dianggap seperti orang gila Akan tetapi kiranya tidak percuma dia diberi nama Yoksian, Dewa Obat Biarpun aku sendiri belum pernah menyaksikan, namun sudah terlalu sering dibicarakan orang aneh yang seperti gila itu menyembuhkan pelbagai penyakit secara ajaib Mengapa kau tidak coba-coba mendatanginya? Tien Musan tidak begitu jauh, mari kuantar kau ke sana Bunji, katakan Sam Nyo Jangan, mencegah suaminya Aku mendengar bahwa orang aneh itu tak pernah mau menolong orang sakit yang datangnya di antar dan selalu yang ia tolong adalah orang sakit yang berada seorang diri Agaknya ia tidak mau care pengobatannya disaksikan orang lain Pergilah, anakku, pergilah mencari obat Semoga Tian melindungimu, suara Tan Sam Nyo terdengar sayu, tanda kegelisahan dan keharuan hatinya Siok Bon mentaati permintaan ayah bundanya dan pemuda ini berjalan pergi sambil merabah-rabah pundaknya yang terasa sakit sekali Hanya beberapa orang Anggauta Tiongipai saja yang memperhatikan kepergian pemuda ini Disertai pandang matu yang mengandung keharuan dan rasa kasihan Yang lain-lain tidak memperhatikannya karena sedang menonton pertandingan yang lebih hebat lagi antara Hwasyo Tokoh Syao Limpui melawan Toat Beng Pian Mohon Memang pertempuran itu hebat sekali, dilakukan oleh dua orang ahli silat kelas tinggi Kadang-kadang saking cepatnya mereka mainkan senjata, sampai tubuh mereka lenyap terbungkus gulungan sinar senjata masing-masing Ada kalanya dalam pengerahan adu tenaga Iwokang, senjata mereka saling tempel dan tubuh mereka tegang tidak bergerak Hanya terdengar suara krek-rek dari tulang-tulang mereka yang berkerotokan dan senjata mereka yang hampir tidak kuat menahan dorongan tenaga dalam Para anggota Tiong Gipai diam-diam mengharapkan kemenangan Watsyok Hosiang, karena biarpun Hwasyo Syao Limpai ini tidak bertempur di pihak mereka Namun setidaknya Hwasyo itu melawan musuh mereka Akan tetapi harapan inereka ini sia-sia belaka Setelah pertandingan berlangsung 50 jurus lebih dengan mati-matian segera ternyata bahwa Mohon masih terlampau kuat bagi jago tua Syao Limpai itu Perlahan namun pasti, ian keburang itu mendesak Watsyok Hosiang, melakukan tekanan-tekanan berat dengan serangan-serangan mendadak dan cepat Kasihan sekali Hwasyo yang sudah tua itu, hanya mengelak atau menangkis dengan tongkatnya, sama sekali tidak mampu membalas lagi Mohon terus melakukan serangan bertubi-tubi sambil tertawa-tawa mengejek Setelah keadaannya terdesak sekali Watsyok Hosiang berlaku nekat dan mainkan ilmu tongkat Lohantung diselingi ilmu tongkat T.E. Tongtung dari Syao Limpai Ilmu tongkat Lohantung ini adalah ilmu tongkat yang digerakkan secara lambat namun mengandung daya tahan yang besar Karena dilakukan dengan pengerahan tenaga Iwakang dan Guakang diselang-seling Ada pun ilmu tongkat T.E. Tongtung dimainkan dengan kel bergulingan dan tongkat menyambar-nyambar dari bawah dalam penyerangannya Hanya karena terdesak saja maka Hwasyo itu mainkan ilmu tongkat ini, karena ilmu tongkat ini ada ya ilmu Veng amat berbahaya Kalau berhasil, lawan dapat dirobohkan, namun kalau tidak, berarti kakek yang sudah tua itu akan kehabisan tenaga sendiri dan kalah Memang beberapa kali Mohun menjadi kebuakan menghadapi dua ilmu silat tangguh dari Syao Limpai ini Tian keburangnya seringkali terpukul mental dan pahanya sudah kena hantaman tongkat ketika lawannya bergulingan itu Namun kepandayan Mohun memang tinggi Pukulan pada pahanya belum cukup kuat untuk merobohkannya dan biarpun ia tadinya terdesak Namun ia dapat memeladiri secara baik dan cukup lama sampai lawannya akhirnya kehabisan tenaga Akhirnya Watsyokos yang tidak kuat lagi mainkan li tongtung dan berdiri dengan napas kempas kempis menyenen kemis Hehehe, Hwasyo berpenyakitan Apa sudah siap memasuki alam baka bertemu dengan arwah muridmu Mohun mengejek Tian keburangnya menyambar dasyat Watsyokos yang sekuat tenaga mengangkat tongkatnya menangkis Akan tetap pipian yang panjang itu hanya bagian tengahnya tertangkis Sedangkan bagian ujungnya masih terus menyerang ke arah leher Hwasyo Syao Limpai itu Watsyokos yang mencoba untuk mengelak, namun terlambat Pundaknya terkena sambaran pian yang runcing, bajunya robek berikut kulit dan daging pundak, bahkan tulang pundak ikut remuk Hwasyo tua itu menjadi pucat, terhuyung ke belakang Tian keburang menyambar lagi Cukup terdengar Kai Song Chin Chin berseru dan tiba-tiba pian itu terhenti gerakannya di tengah udara Terpukul oleh semacam tenaga tidak kelihatan yang dilakukan oleh Kai Song Chin Chin dari tempat duduknya Diam-diam mohun kaget bukan main, lah memang tahu bahwa raja racun itu lihai bukan main akan tetapi menahan piannya hanya dengan hawa pukulan Itulah benar-benar di luar dugaannya lah tidak berani membantah, hanya hawa he he melangkah mundur Kai Song Chin Chin kini sudah berdiri, ternyata tubuhnya tinggi besar dan sikapnya keren Watsyokos yang Pincheng sengaja datang melerai, oleh karena mohun si cu pada waktu ini bekerja sama dengan Pincheng melindungi keangkeran kerajaan Oleh karena di antara Pincheng dan Siaolin Pai memang tidak pernah ada permusuhan, Pincheng anggap habis sampai di sini saja Kecuali kalau mohun si cu mengadakan pertempuran dengan orang-orang Siaolin Pai tidak di depan Pincheng, hal itu adalah urusan pribadi dan masa bodoh Harap Kasuka menerima kata-kata Pincheng ini dan mengundurkan diri, Watsyokos yang sudah merasa dikalahkan Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi hanya memandang kepada mohun dengan macu berkilat Lain kali kita bertemu kembali, katanya kepada mohun lalu menyeret tongkatnya pergi dari situ Mohhun tertawa bergelak dan suara ketawanya segera diikuti oleh kawan-kawannya ketika mereka melihat sihak Tiong Gipai juga mengundurkan diri tanpa bersuara lagi Kekalahan diri pihak Tiong Gipai kali ini benar-benar menyakitkan hati, terutama sekali bagi Sio Beng Hwi Juga Kue E. Cung Gan merasa penasaran tidak mendapat perkenan dari Raja Muda Yung Lo yang masih segan memusuhi pembesar-pembesar yang disayang oleh ayahnya Untuk menghadapi pertandingan pibu, mereka selalu menderita kekalahan Siok Bun dalam keadaan leluka berat mendaki bukit Tien Musan Bukit ini letaknya tidak jauh dari kota Raja Nanking, merupakan bukit yang subur dan mengandung hutan-hutan lebat Sudah belasan Tahun di dalam sebuah di antara hutan-hutan di gunung ini terdapat seorang aneh yang keadaannya lebih tepat disebut gila Para pemburu dan penebang kayu kadang-kadang melihat orang ini tertawa-tawa dan bicara seorang diri di dalam hutan Ada kalanya sampai berbulan-bulan orang tidak melihatnya kadang-kadang ia kedapatan berada dalam sebuah rumah gubuk di dalam hutan itu Duduk sama di seorang diri Sukar sekali mengajak orang ini bicara, karena selain ia jarang bicara dengan orang, kalau sudah bicara ngacau tidak karuhan Akan tetapi karena sudah banyak sekali orang mengaku ditolong nyawanya dari semacam penyakit berat Ia mendapat julukan kowai yoksian atau dewa obat gila, karena kepandainya mengobati seperti dewa akan telapi wataknya seperti orang gila Pada siang hari itu, ketika Soekbon mendaki bukit Tien Musan, keadaan di perjalanan sunyi sekali Tiba-tiba kesunyian terpecah oleh suara orang yang berlari-lari dari bawah dan terkejutlah hati Soekbon menyaksikan belasan orang berlari-lari cepat mendaki bukit Melihat keel orang-orang itu berlari cepat, mudah dikenal bahwa mereka adalah orang-orang kengow yang berkepandain tinggi Cepat Soekbon menyelinap ke dalam semak-semak dan membiarkan mereka itu lewat Lah melihat dua belas orang yang sikapnya gagah, tujuh orang masih muda, yang empat sudah tua dan seorang lagi adalah nenek bongkok Berlari sambil bercakap-cakap Dia aneh dan gila, bagaimana kalau tidak mau menolong kata seorang Kita paksa dan siksa dia sampai menuruti kata nenek itu yang menyeret tongkatnya Setelah mereka lewat dekat, baru ketahuan oleh Soekbon bahwa mereka itu masing-masing menderita luka, baik luka luar badan maupun luka dalam Agaknya mereka baru saja mengalami pertempuran dan menderita kekalahan, seperti dia Anehnya, luka pada tubuh mereka itu bertanda jari tangan merah Siokbon benar-benar heran sekali, keadaan mereka tak jauh dengan keadaannya sendiri Hanya bedanya, kalau ia dilukai oleh tangan hitam, mereka itu agaknya dilukai oleh tangan merah Melihat kalau mereka bergerak itu menunjukkan bahwa mereka berkepandayan Dan dapat dibayangkan betapa lihainya orang genangan merah yang mengalahkan mereka Siapakah dia yang bertangan merah? Siokbon sudah banyak mendengar tentang tokoh-tokoh besar di dunia Kangong Akan tetapi belum pernah mendengar tentang orang yang memiliki tangan merah Hem, sikap mereka ini bukan seperti orang baik-baik, pikir Siokbon Tentu mereka akan minta pertolongan Kowai Yoksian Akan tetapi mereka hendak memaksanya diam-diam Ia lalu mengikuti mereka itu naik ke puncak Karena hutan di mana ahli pengobatan gelah itu tinggal adalah hutan dekat puncak Benar saja dugaannya Rombongan 12 orang itu memasuki hutan dan tak lama kemudian mereka berhenti di depan sebuah gubuk-butut Mereka berkumpul di depan pintu gubuk yang tertutup dan menggedor-gedor pintu itu Hei hei, Kowai Yoksian, bukalah pintu, kami mau bicara kata seorang di antara mereka yang masih muda Kowai Yoksian, keluarlah untuk mengobati kami kata nenek bongkok yang menyeret tongkat Nenek ini terluka pada pipi kirinya yang ada tanda lima jari tangan merah Wajahnya jadi menggelikan sekali Tak lama kemudian, dari dalam terdengar suara parau terkekeh-kekeh mencertawakan mereka Disusul kata-kata yang tidak karuan Hei hei hei, banyak lalat busuk Hei 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 Nenek itu nampaknya menjadi marah Tangan kirinya didorongkan ke depan dan berat pintu itu pecah berantakan Orang jila, jangan kau berani mempermainkan kami Dengarlah, kami Hek Lim Gergo Taeyong, lima raja hutan hitam, yang datang, minta kau mengobati kami Kami akan memberi hadiah banyak emas kalau kau mau Kalau tidak, hem, jangan harap bisa hidup dengan badan utuh lagi Hayo keluar tiba-tiba terdengar suara yang tenang namun berpengaruh dari dalam Di sebelah belakang gubuk itu, kuai yoksian, biarkan saja mereka itu Kalau ada yang berani masuk, pintu yang akan usir Suara ini menandakan bahwa selain si gila, masih ada orang lain di dalam gubuk itu Hal ini membuat dua belas orang itu tercengang Seorang di antara mereka, laki-laki tua bercambang bauk, menjadi marah Dengan golok terhunus ia melompat ke dalam gubuk melalui pintu yang sudah ambruk daun pintunya itu Akan tetapi, begitu ia melompat masuk, ia terlempar keluar kembali dalam keadaan tubuh lemas lumpuh terkena totokan yang luar biasa hebatnya Beberapa orang kawannya maju menolong, akan tetapi akhirnya hanya nenek bertongkat itu saja yang mampu membebaskan totokan itu Mereka menjadi panik, hendak menyerbu tidak berani Bakar saja gubuknya Bakar, tentu si gila mau keluar, kata seorang Semua setuju dan hendak membakar gubuk itu Pada saat itu si yok bun melompat keluar dari sembunyinya, mencabut keluar senjata kaitannya dan membentak Kalian ini perampok-perampok sungguh tak tahu malu Beginikah kel orang datang minta tolong? Benar boceng li, tidak tahu aturan Kalau kalian nekat hendak membakar rumah orang yang kalian hendak minta tolong Terpaksa aku si yok bun tidak mau tinggal diam Begitu saja melihat yang muncul adalah seorang pemuda yang pundak kirinya sudah terluka hebat Tentu saja kawanan perampok itu tidak takut Malah tiga orang muda di antara mereka sambil tertawa mengejek lalu menyerbu dengan golok di tangan Seorang di antara yang tiga ini membentak Kawini tikus dapur yang sudah mau mampus, masih banyak pingkah akan tetapi begitu si yok bun menggerakan kaitannya Tiga orang itu menjerit dan golok mereka terlempar, lengan tangan mereka sudah tergores ujung kaitan Empat orang kakek dan seorang nenek yang menjadi kepala-kepala rampok itu menjadi kagum dan juga marah Segera mereka semua maju untuk mengeroyok si yok bun, namun si yok bun tidak menjadi gentar Sudah kepalang, pikirnya Biarpun dia terluka parah dan tenaganya tinggal setengah bagian saja, namun lebih baik mati mempertahankan kebenaran daripada berpeluk tangan saja menyaksikan kejahatan dilakukan orang Ia memutar kaitannya dan dilain saat ia telah dikeroyok Ternyata kepandaian lima orang itu pun lihai Kalau mereka itu maju seorang demi seorang, biarpun si yok bun sudah terluka tentu si yok bun dapat melawan mereka akan tetapi celakanya Orang-orang itu maju bersama dan mendesaknya Keadaan si yok bun benar-benar berbahaya sekali Orang muda sombong, kepandaianmu boleh juga nenek itu berkata sambil mendesak dengan tongkatnya Kau juga terluka, lebih baik kita sama-sama menyarat keluar kau ai yok si an untuk mengobati kita Memang nenek itu kurang nafsunya berkelahi dalam keadaan terluka hebat oleh tangan merah Cih, siapa sudi bersekutu dengan sekawanan perampok jahat yang tidak mengenal perikemanusiaan? Jangan kata kalian hendak minta pertolongan cuan rumah, baru datang sebagai tamu saja sudah berlaku kurang patut Kalian pantas dihajar pemuda goblok, dalam keadaan begini kau masih tinggi hati Kau yang patut dihajar Hayo pukul mampu sanjing ini nenek itu menjerit dan mempercepat gerakan tongkatnya Juga kawan-kawannya bergerak makin cepat dan dalam jurus-jurus berikutnya siok bun sudah tak dapat membalas serangan mereka Hanya memutar kaitannya membela diri Akan tetapi karena luka di pundak kirinya sakit sekali, ia telah mendapat bacokan yang menyerempet pahanya Darah mengalir membasai celananya Namun pemuda yang gagah perkasa ini pantang mundur atau menyerah, terus melakukan perlawanan Tiba-tiba berkelebat bayangan merah dan dua orang terlempar dari tempat pertempuran Ketika kawanan perampok itu menengok, si nenek berseru kaget Celaka Angsin Jiu datang dan berlari-larianlah mereka sambil menyeret kawan yang terluka Sebentar saja tempat itu ditinggalkan oleh kawanan perampok tadi Siok bun melihat seorang pemuda yang tampan sekali mengejar mereka Ia pun ikut mengejar, menyeret kakinya yang terluka karena ingin tahu siapa Angsin Jiu dan apa yang akan terjadi selanjutnya Dengan gerakan yang cepat dan ringan, pemuda tampan itu sudah dapat menyusul kawanan perampok Sekali melompat ia telah melewati nenek yang galak tadi dan begitu ia mengulur tangan memegang pundak nenek itu Si nenek tak dapat bergerak dan berdiri gemetar Angsin Jiu ampunkan aku yang sudah tua, katanya Pemuda itu tersenyum dan sekarang Siok bun dari tempat intayanya melihat wajah yang ganteng sekali Dengan mece jeli dan tajam, hidung mancung dan bibir yang merah tersenyum-senyum Bukan main tampannya pemuda ini, pikir Siok bun tampan dan gagah Akan tetapi mengapa kedua telapak tangannya itu putih bersih saja, tidak merah? He limgergo tayong, kalian sudah menerima hajaran dari aku Hajaran itu bukan membuat kalian kapok Malah di sini kalian berani mengganggu dan mengeroyok orang Apakah kalian baru kapok kalau nyawa kalian sudah meninggalkan Raga suara pemuda itu halus namun mengandung pengaruh dan ancaman Membuat dua belas orang itu menjadi pucat Siau hiap, mohon sudi memberi ampun kepada kami Kata seorang di antara empat kakek dan ia lalu menjatuhkan diri berlutut Diikuti oleh sebelas orang kawannya Sesungguhnya kami tidak bermaksud mengganggu Kauai Yoksian atau pemuda ini Akan tetapi kami merasa khawatir dan gelisah karena Karena kami sudah terluka oleh siau hiap Pemuda itu tersenyum dan biji matanya dimainkan Seakan-akan merasa geli Apakah kalian menganggap aku ini raja akhirat yang suka mencabut ngawa? Memang kalian sudah ku beri tanda Akan tetapi aku masih belum tega untuk mencabut nyawa Entah kalau kelak melihat kekejian kalian lagi Sudah pasti aku takkan memberi ampun Ia mengeluarkan bungkusan kertas dari saku bajunya dan melemparkannya ke tanah Di dalam bungkusan ini terdapat 24 butir robot Makanlah seorang dua butir dan tanda-tanda merah itu dalam waktu sebulan akan lenyap Tanpa obat ini, biarpun kalian takkan mati Tanda itu selamanya takkan bisa hilang lagi Nah, pergilah 12 orang itu menjadi girang sekali Berkali-kali mengucap terima kasih Lalu beramai-ramai pergi turun gunung Siok bun keluar dari tempat sembunyinya Ia amat tertarik oleh kegagahan pemuda itu dan ingin berkenalan Melihat siok bun muncul, pemuda itu tersenyum dan menjura Saudara benar gagah perkasa dan berbudim mulia Siok te, adik, merasa kagum sekali Bolehkan siok te mengetahui nama saudara yang terhormat Siok bun makin tertarik dan suka kepada pemuda yang amat sopan dan ramah ini Melihat keadaannya, memang pemuda ini tidak lebih tua daripadanya Bahkan lebih patut kalau masih disebut remaja Sungguh pun sikap yang sopan merendah itu membuktikan adanya pendidikan baik dan pengalaman luas Ia pun balas menjura dengan kaku karena pundak dan pahanya sakit-sakit Aku yang bodoh bernama bun si siok Tentang kepandaianku amat memalukan untuk dibicarakan Sebaliknya saudaralah yang patut dipuji dan amat mengagumkan hatiku Siapakah saudara dan apa betul saudara yang mereka sebut-sebut Ang Sin Ji Yu, si tangan merah sakti sejak mendengar nama siok bun Pemuda itu sudah mengangkat muka memandang penuh perhatian Saudara si siok Masih ada hubungan kiranya dengan pekong sin kau siok beng hui Melihat senjata yang saudara bawa itu dia adalah ayahku Aha, pantas, pantas Nama besar syok lociampu sudah lama ku dengar di mana-mana Kiranya putranya pun demikian gagah perkasa Tiba-tiba wajah pemuda tampan itu nampak kaget alisnya yang hitam sekali berkerut Aha, luka dipundakmu itu, bukankah itu bekas Hektok Chiang pada saat itu siok bun sudah hamipir tidak kuat menahan rasa sakit dipundaknya Apalagi ia habis bertempur hebat, peredaran darahnya cepat sehingga hawa racun itu menggelapkan pikirannya Akan tetapi ia menggigit bibir menahan diri Betul Hektok Chiang aduh, maaf, kepalaku pening, tak kuat lagi Dan siok bun selanjutnya sudah tidak ingat lagi lah terguling dan tentu roboh terbanting di atas tanah Kalau saja pemuda itu dengan tangkasnya tidak segera menyambar tubuhnya dan merebahkannya di atas rumput Kasihan, pemuda gagah perkasa, terdengar pemuda itu berbisik Dengan cepat tanpa ragu-ragu lagi pemuda itu merobek baju di bagian pundak yang terluka oleh pukulan Hektok Chiang Alisnya yang tebal itu bergerak-gerak ketika dengan teliti ia memeriksa Lanampak ragu-ragu dan gelisah dan terdengar ia berkali-kali berkata seorang diri Haruskah aku lalu dijawabnya sendiri, mengapa tidak? Dia gagah perkasa lagi bijaksana dan mulia hatinya, putra perkong Sin Kau Siok Beng Hoi yang dipuji-puji namanya oleh Su Choong Dengan cekatan ia memijit jalan darah di sana sini sampai akhirnya siok bun siuman kembali dari pingsannya Melihat ia rebah dan pemuda tampan tadi duduk di dekatnya, siok bun segera melompat bangun Akan tetapi pemuda itu cepat menekan pundaknya dan berkata lirih namun keren, siok laku, jangan bergerak Lukamu hebat dan darahmu mulai keracunan, karena tadi kau mengerahkan tenaga ketika bertempur Tenanglah, biar siok te mencoba mengobatimu Jangan membantah dan jangan bicara, biar siok te menerangkan Siok te bernama Oei Siok Hoi Murid Kun Lun Pai Oleh Su Choong, siok te sudah dilatih memiliki ilmu angsin siang, di dalam darah siok te Mengandung racun merah yang dapat melawan keganasan racun hitam Kita dari satu golongan, kau percayalah, siok te sanggup mengobati lukamu dan mengusir racun hektok siang dari pundakmu Siok bun memandang dengan matu kagum, juga terharu melihat orang yang baru saja dijumpainya sudah suka menolongnya Akan tetapi ketika pemuda yang bernama Oei Siok Hoi itu mulai melakukan care pengobatannya Hatinya menjadi terharu sekali dan ia merasa kaget Siok Hoi ternyata mulai menyedot darah dari luka di pundak itu dengan mulutnya Kalau tidak mendengar kata-kata tadi, tentu ia tidak akan membiarkan orang berlaku sedemikian berbahaya Ia tahu bahwa racun hektok siang amat berbahaya dan lihai Bagaimana pemuda ini berani menyedotnya dengan mulutlah meramkan matanya Tak sanggup menyaksikan pertolongan yang mengandung pengorbanan besar ini Tidak saja pemuda ini terancam keselamatannya Juga siapa orangnya tidak merasa jijik menyedot darah keracunan dari luka orang lain? Apalagi baru saja bertemu Ketika ia meramkan matanya, dengan kagum ia merasa betapa tenaga sedotan Mulut pemuda itu kuat sekali Bibir pemuda itu hangat-hangat menempel kulit pundaknya Dan dari mulut terdapat tenaga menyedot yang memaksa darahnya mengalir ke pundak Tak lama kemudian Siok Hoi meludahkan darah yang sudah menghitam dan berbau busuk Tak terasa lagi mengalir dua titik air metu dari metu Siok Hoi yang dimeramkan Jangankan sampai tertolong nyawanya Andai kata tidak tertolong sekalipun dan ia mati Rohnya akan selalu berhutang budi kepada pemuda luar biasa ini Tiga kali Siok Hoi menyedot dan banyak darah yang keluar Akan tetapi Siok Hoi menjadi makin lemas tubuhnya Dengan jari-jari tangan cekatan Siok Hoi lalu membungkus luka itu setelah menempeli obat bubuk Kemudian ia duduk bersilah di depan Siok Bun yang juga bersilah di atas tanah Siok Tuaku, sekarang kau harus mengumpulkan seluruh perhatian dan tenaga dalam Buka serhua jalan darahmu, terutama di lengan kiri Karena aku akan memberikan darahku yang mengandung racun merah ke dalam tubuhmu Akan tetapi bantah Siok Bun kaget S-S-T-T-T, diamlah Itulah care pengobatan satu-satunya Andai kata Kolai Yok Sian suka menolongmu Hal ini kuragukan, karena orangnya sinting Belum tentu ia sanggup mengusir racun hitam di pundakmu Kecuali kalau ia memiliki kata merah Sudah, kau bersiaplah Aku hanya menolong karena kita sama-sama manusia segolongan pula Menolongmu bukan berarti aku menyumbang nyawaku Setelah berkata demikian, pemuda itu mengambil sebatang jarum perak yang cepat ia tusukan ke lengannya Tepat pada jalan darah besar, kemudian ia pun melubangi kulit lengan kiri Siok Bun Setelah itu menempelkan lengannya pada lengan Siok Bun Tepat pada kulit yang sudah dilubangi dari mana darahnya mengalir keluar memasuki lengan Siok Bun Pemindahan atau pengoperan darah macam ini tak dapat dilakukan secara begitu saja Kalau kedua orang itu tidak memiliki kepandayan tinggi Andai kata yang memiliki kepandayan tinggi hanya Oei Siok Ho seorang Takkan mungkin ia dapat memindahkan darahnya kalau si penerima tidak memiliki tenaga dalam untuk menyedot darah itu ke dalam lengannya sendiri Dengan kera bersilah keduanya mengerahkan tenaga, Oei Siok Ho mendorong darahnya keluar Sebaliknya Siok Bun mengerahkan tenaga menerima darah itu Siok Bun merasa darah yang panas sekali memasuki lengannya, membuat kepalanya pening sekali Akan tetapi ia bertahan dan berkat latihan iwakangnya yang sudah dalam ia dapat menahan juga Tiba-tiba Siok Bun muntah-muntah dan karena mereka berhadapan, tentu saja ia mengotori pakaian Oei Siok Ho Akan tetapi pemuda aneh yang menolongnya itu malah tertawa puas Tertolong sudah, syukur dan ia melepaskan lengannya Ketika Siok Bun sudah sehat kembali dari rasa pusing dan muak Ia memandang dan pemuda itu nampaknya lelah bukan main Duduk sambil meramkan mata, nepas memburu dan mukanya yang tampan menjadi agak pucat Peluhnya memenuhi muka dan leher Tergerak hati Siok Bun lah mengulurkan tangan dan menggunakan ujung lengan baju Menyusuti peluh di muka dan leher itu Akan tetapi Oei Siok Ho cepat menolak tangannya Lalu memandang dan tersenyum Selamat, Siok Tuaku Kau sudah tidak terancam maut lagi Dan pemuda luar biasa ini bangkit berdiri Siok Bun cepat menjatuhkan diri berlutut di depan penolongnya Ingkong, suwan penolong Aku Siok Bun sampai mati takkan melupakan budi yang mulia ini Andai kata di dunia ini aku tidak dapat membalas budimu Biarlah di penjelmaan kelak aku menjadi kuda atau anjingmu Oei Siok Ho dengan gagap gugup mengangkat bangun Siok Bun Airh, airh, kenapa kau memakai sungkan-sungkan seperti ini, Siok Tuaku? Tak baik dilihat orang Aku sudah merasa puas kalau kau mengaku aku sebagai seorang sahabatmu Sahabat, kau lebih dari adikku sendiri Biarlah mulai saat ini Kalau aku tidak terlalu kurang ajar dan lancang Kau kuanggap saudaraku Saudara Oei berapakah usiamu Tua mana kau dengan aku Oei Siok Ho tersenyum Usiaku 18 tahun Siok Bun menggeleng-geleng kepala Usia 18 tahun sudah memiliki kepandayan sehebat ini Bukan min Oei Siok Teh, kau adalah adikku Aku sudah berusia 20 tahun Biarlah kita bersumpah mengangkat saudara Akan tetapi, aneh sekali Oei Siok Ho menggeleng kepala Tak usah, cukup kalau kita bersahabat atau bersaudara Tak perlu mengangkat saudara dan bersumpah Hati manusia selalu berubah, tidak akan tetap Alangkah mengecewakan kalau kelak seorang di antara kita melanggar sumpah Eh, Siok Tuako, apakah kau cukup kuat untuk bertanding apa? Bertanding dengan siapa Siok Bun cepat menengok ke kanan kiri khawatir kalau-kalau muncul nemusuh Dengan aku Siok Bun sampai melongo mendengar ini Aku? Bertanding dengan, dengan, kau Apa artinya Oei Siok Ho bicara dengan sikap bersungguh-sungguh Dengarlah, Siok Tuako Sesungguhnya aku pun mempunyai permusuhan dengan musuh-musuhmu Dengan pemilik Hek Tok Chiang Baik ku ceritakan secara ringkas saja Maka berceriteralah Oei Siok Ho tentang keadaan di Kunlun San beberapa tahun yang lalu Seperti pembaca tentu masih ingat Beberapa tahun yang lalu Tok Ong Kai Song Chin Jin pergi menantang ke Kunlun Pai Untuk melampiaskan kemarahan hatinya terhadap Soe Teng Wuyang Menjadi anak murid Kunlun Pai Seperti telah diceritakan di bagian depan Mulut Tok Ong Kai Song Chin Jin sampai rusak dalam pertempurannya melawan Soe Teng Wuy Dengan hati geram Kai Song Chin Jin menuju ke Kunlun dikawani oleh Matau Kuai Tung Kui Ek membawa pasukan Di tengah perjalanan Kai Song Chin Jin bertemu dengan Toa Beng Pian Mohun Yang akhirnya ikut pula ke Kunlun Pai untuk mengobrak abrik partai perselatan itu Pertempuran hebat terjadi di Kunlun Pai Di mana orang-orang Kunlun Pai banyak sekali yang tewas Yang lain melarikan diri dan hanya Soe Teng Wuy Su guru besar Kunlun Pai berhasil mengusir Kai Song Chin Jin Bagian ini akan diceritakan di bagian belakang Akan tetapi guru besar yang sangat tua ini juga menderita luka berat Di antara anak murid Kunlun Pai Terdapat Oe Isu Ho yang masih muda sekali akan tetapi bersemangat besar Tak pernah meninggalkan Chow Wuyunya dalam pertempuran itu Melihat bakat baik dalam diri Oe Isu Ho dan melihat bahwa dirinya takkan lama lagi hidup di dunia Soe Teng Wuy Su lalu mewariskan kepandainya kepada Oe Isu Ho Bahkan memberi ilmu pukulan Ang Sin Chiang untuk melawan Hektok Chiang dari Kai Song Chin Jin Demikianlah Soe Teng Wuyaku, pengalaman dan riwayat ringkasku Karena kau terluka oleh Hektok Chiang, aku harus tahu sampai di mana kepandain orang yang mempergunakannya Ker, terbaik adalah mengukur kepandainmu, dia itu murid Kai Song Chin Jin, namanya Aoyang Tek, putera menteri Aoyang Peng yang jahat Kepandainya tidak berapa tinggi, setingkat dengan aku, hanya Hektok Chiang yang dipergunakan memang hebat Siok Bun lalu menuturkan jalannya pertandingan Kemudian ia memaksa diri bertanding 20 jurus melawan Oe Isu Ho, sampai pemuda itu merasa puas karena dapat mengira-ngira sampai di mana tingkat kepandain Aoyang Tek Aku harus berlatih lagi, sedikitnya setahun Melihat kepandainmu, tingkatku juga tidak banyak lebih tinggi dari tingkat Aoyang Tek, kata Oe Isu Ho Pada saat itu, dari gubuk Kauai Yoksian berkelebat bayangan dua orang yang cepat sekali gerakannya Melihat ini, Oe Isu Ho berkata, selamat berpisah, tuaku Lebih baik kita berpisah sekarang, sampai bersua kembali Siok Bun hendak mencegah Akan tetapi pemuda itu sudah berkelebat lenyap dari depannya Siok Bun masih merasa lemah sekali tubuhnya, pula merasa takkan sanggup mengejar Ia hanya menghela nafas dan menanti datangnya dua orang tadi Mereka itu benar-benar memiliki gerakan yang cepat sekali dan sekali lagi Siok Bun menghela nafas Terlalu banyak orang pandai di dunia ini dan ia makin lama makin merasa dirinya tidak berarti Dua orang itu adalah pemuda tinggi tegap yang meruajah gagah dan tampan Bersama seorang kakek berpakaian Tosu yang sikapnya angker, matanya mengandung sinar galak dan selalu muram Tosu itu memandang kepada Siok Bun dan bertanya, suaranya bernada kaku Dimana tikus-tikus tadi Siok Bun merasa heran, juga tidak senang melihat sikap orang demikian kasar Akan tetapi ia menjawab juga, kalau letih yang maksudkan para perampok tadi, sudah lama mereka melarikan diri Jawaban ini juga mengandung sindiran bahwa setelah bahaya lewat baru orang datang Tosu itu mengibaskan tangannya ke kiri dan, sebatang pohon besar yang tumbuh di situ tumbang mengeluarkan suara keras Kalau tidak terlambat, mereka akan terbasmi habis kata Tosu itu yang Kemudian berdiri menjauh tidak peduli lagi kepada Siok Bun Pemuda ini menjadi pucat baru sekarang ia mendapat kenyataan bahwa Tosu itu benar-benar hebat Malah jauh lebih lihai daripada Oei Siok Ho Ia memandang kepada pemuda ganteng yang masih berdiri di depannya dan ternyata pemuda ini sudah menjurah kepadanya Sikap pemuda ini tidak sehalus Oei Siok Ho, namun cukup hormat dan sinar matanya mengandung kejujuran Saudara yang gagah, kaukah yang sudah berhasil mengusir mereka tanya pemuda itu Siok Bun menggeleng kepalanya bukan, aku malah hampir tewas oleh mereka kalau tidak tertolong orang lain Pada saat itu, terbongkok-bongkok keluar dari gubuknya, Kuai Yoksian berjalan menyusul dan sudah tiba di situ Siok Bun memandang penuh perhatian dan melihat orang yang dijuluki Dewa Obat itu benar-benar tidak seberapa, bahkan tidak patut menjadi orang pandai Orangnya sudah tua, paling sedikit 60 tahun, rambutnya seperti sarang burung, pendek awut-awutan di atas kepala, kering-keriting seperti habis didekatkan api panas Atau mungkin karena kepalanya selalu panas maka rambut itu tumbuhnya seperti rumput di musim kering Tubuhnya bongkok, bongkoknya menjuru di punggung seperti telah putus tulang punggungnya dan bersambung kembali dalam keadaan bengkong Kepalanya kecil, leher panjang, dan mukanya penuh keriput dan tahilalat sehingga sukar sekali melihat bayangan perasaan pada mukanya Mulutnya yang sudah hompong sama sekali itu nyepratnya perut selalu bergerak-gerak seperti orang mengunyah sesuatu Pendeknya, gambaran orang yang tidak mendatangkan kesan istimewa pada hati Akan tetapi, semburuk itu rupanya, datang-datang kakek bongkok ini mengeluarkan ucapan yang mengejutkan dan mengagumkan hati Siok Bun Hehehe racun hektoks yang terusir pergi oleh racun merah Hebat, hebat, orang muda, bagaimana bisa ada racun merah dalam darahmu kakek itu memandang kepada Siok Bun penuh perhatian Mendengar ucapan ini, Siok Bun segera menaruh hormat kepada kakek yang tak seberapa itu Karena benar-benar pandang matu kakek ini berbeda dengan orang lain Ucapan Lo Sin Sem memang tepat sekali Aku telah menjadi korban pukulan Hektok Kiang dan baru saja ada orang menolongku Tadinya aku berniat datang pada Lo Sin Sem memohon obat Akan tetapi terhalang oleh adanya gerombolan orang jahat tadi Baiknya aku bertemu dengan seorang anak murid Kun Lun Pai dan mendapat pertolongan darinya Aneh, aneh, apakah kau bertemu dengan Suwontai Chow Wasu? Apa mungkin Suwontai Chow Wasu keluar dari lubang kubur untuk menolongmu sebelum Siok Bun menjawab Pemuda di depannya tadi telah melangkah maju dan dengan penuh gairah bertanya Saudara yang gagah, katakanlah apakah betul kau terkena Hektok Kiang? Kau telah dilukai oleh siapakah memang aku telah bertempur melawan O Yang Tek dan terluka Pemuda ini kini memegang tangannya dan bertanya, wajahnya berseri Saudaraku, kau tentu membela Tiong Gipai Maka kau sampai bertempur dengan Iblis O Yang Tek itu Suwontai Chow Wasu tercengang Memang, aku bertempur di pihak Tiong Gipai Bolehkah aku mengetahui namamu? Aku bernama Lim Hon Sin Ayahku Lim Hoan pernah ditolong oleh Tiong Gipai Selebun menjadi girang sekali dan memeluk pundak pemuda ganteng itu Ah, kiranya kau Saudara Lim Hon Sin Tentu saja aku mengenal ini melopek beliau menjadi anggota kami Aku Syok Bun, hem, kau putra Syok Dieng Hui Tiba-tiba Tosu yang sejak tadi diam saja itu bertanya kepada Syok Bun Syok Bun mengangguk membenarkan, lah masih belum tahu siapa adanya Tosu itu Dan melihat sikap yang kaku dan kasar, ia mendongkol juga Akan tetapi Tosu itu segera berkata kepada Lim Hon Sin dengan suara ketus Nah, kau dengar tidak? Putra Perkong Sin kau Syok Beng Hui juga tidak mampu melawan Terluka dan ayahnya tidak mampu menolong Mana bisa kau melawan Kai Song Chin Jin? Perlu apa semua pertempuran itu, hanya menyianyakan nyawa saja? Hon Sin, lebih baik kau pergi ikut aku mencucikan diri melepaskan ikatan duniawi Hon Sin menjatuhkan diri berlutut di depan losu itu Suhu, tak mungkin Tosu dapat melakukan hal itu Harap ampunkan bahwa kali ini Tosu tidak memenuhi perintah Suhu Awoyang Teksilaknat telah membunuh dua orang saudara perempuanku Sudah membuat keluarga Tosu cerai berai dan kocar kacir Kalau bukan Tosu yang membasmi manusia itu siapa lagi Bahkan Tosu mohon bantuan Suhu dalam usaha Tosu ini Huh, gila kau Pinto tidak sudi berurusan dengan segala keruatan dunia dengan kekerjiannya Perduli apa Pinto dengan pertentangan antara Raja Beng dan putranya Kalau begitu, Tosu mohon doa restu Karena Tosu hendak pergi bersama saudara Syok Bun ini Menuju ke kota Raja menghadapi Awoyang Teks Syok Bun sekarang baru tahu bahwa Tosu galak ini bukan lain adalah guru Lim Hon Sin Maka ia pun tidak berani berlaku kurang hormat Tuliang, biarpun pada pangkalnya pertentangan itu merupakan pertentangan kaisar dan putranya Namun sesungguhnya merupakan pertandingan antara yang baik dan yang jahat Menteri Durna Awoyang Peng telah mengumpulkan orang-orang jahat menindas rakyat dan para patriot Kalau bukan orang-orang gagah di dunia yang membasminya Tentu keadaan rakyat akan terjepit dan tertindas oleh kekuasaan jahat Kau ini anak kecil tahu apa tentang baik dan jabat Tosu itu menjelas Syok Bun Kemudian ia menarik napas panjang memandang muridnya Kau ada bakat baik menjadi pendekta suci Akan tetapi memang nasib manusia itu tak dapat diubah lagi Seluruhnya berada di tangan yang kuasa Kau hendak kembali ke dunia ramai, baiklah Hi, si gila, orang Kunlun telah dapat mengobati luka bekas Hektok Chiang Pintun masih belum percaya apakah orang segila kau juga dapati tiba-tiba ia menegur dan membentak Kauai Yoksian Hehehe, ini yang tiancu iblis muram, kau sejak mudamu masih begitu saja Apa hanya Suwontai Chowisoo saja yang dapat mencari katak merah? Aku si gila juga dapat Kau lihat ini Kauai Yoksian mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya yang tidak karuan itu Dan ternyata yang dikeluarkan itu adalah sebuah katak merah yang sudah mati dan kering Tiba-tiba tangan Tosu yang bernama In Yang Tiancu itu menyambar dan bangkai kata itu sudah berpindah tangan Gerakan In Yang Tiancu itu cepat bukan main sampai Syok Bun sendiri tidak melihat gerakan tangannya Dewa obat itu tidak menjadi kaget, malah tertawa terkekeh-kekeh Memang obatku hanya boleh diambil dengan kekerasan Hehehe, kau masih selalu tangkas, iblis muram Akan tetapi jangan kira kau bisa menangkan aku Kau sudah mengambil katak merah untuk muridmu Akan tetapi tanpa mengerti kera penggunaannya, apa sih artinya? Paling-paling muridmu akan mampus terkena racun merah Hehehe Im Yang Tiancu terkejut sekali Cepat tangannya menyambar dan ia telah menyambar tongkat yang dipegang oleh Kauai Yoksian Kemudian sekali menggentak, tubuh kakek bongko itu bersama tongkatnya melambung tinggi ke atas Lalu bergulingan turun kembali seperti hendak terbanting ke atas tanah Anehnya, begitu dekat dengan tanah, secara otomatis tubuh bongko itu bisa membalik dan kedua kakinya turun lebih dulu dengan ringan Diam-diam siok pun meleletkan lidah Biarpun tidak sehebat kepandaya Im Yang Tiancu namun dewa obat itu juga bukan orang sembarangan Apakah kau menghendaki aku menggunakan kekerasan memaksamu memberi keterangan sampai rohmu melayang keluar dari tubuh Im Yang Tiancu membentak Hehehe, ada kalanya dahulu ku melihat kau meminta-minta kalau terpaksa Mengapa sekarang tidak aneh sekali, tiba-tiba Im Yang Tiancu lalui mengangkat kedua tangan dan menjura sampai dalam di depan si dewa obat Tuaku yang baik, tolonglah adikmu kali ini Biar kelak aku sembahyang dengan tiga batang hil harum di depan makamu, kata Im Yang Tiancu Siok pun melihat ini semua seperti orang melihat dua badut berlagak Akan tetapi anehnya mereka itu bersungguh-sungguh Si dewa obat lalu berkata, kalau orang makan kata itu, ia akan mampus Jemur kering, tumbuk hancur, bagian kepala obat luka, bagian badan obat minum Segala hektok saja sih apa artinya setelah berkata demikian Ia membalikan tubuh dan pergi menuju ke gubuknya Kau sudah mendengar semua, bukan? Nih, terimalah kata merah untuk melindungimu dari ancaman hektok riang Kakek itu memberikan kata dan membalikan tubuh hendak pergi Akan tetapi ia menoleh kembali dan berkata Ingat, Hansin, gurumu masih selalu menantimu untuk memimpinmu ke arah jalan terang Insyaalah bahwa segala keduniawi yang takkan mendatangkan bahagia abadi Kemudian kakek itu berkelebat dan lenyap Gurumu itu hebat, akan tetapi kelihatan galak Kata Syok Gun kepada Lim Hon Sin Pemuda ini menarik napas panjang Memang wataknya keras dan aneh Akan tetapi dialah manusia terbaik bagiku di dunia ini Saudara Syok, mari kita kembali ke kota raja Bawa aku kepada ayah dan kepada Kwe L. On Hyong Berangkatlah dua orang muda perkasa ini Menuruni bukitian musan yang pada hari itu benar-benar tidak seperti biasanya Mengalami peristiwa-peristiwa aneh dan cukup hebat Di bagian depan sudah diceritakan tentang Lim Hon Sin Pemuda yang mula-mula memasuki Nanking bersama ayahnya Lim Hoan, dan dua orang saudara perempuannya Lim Kuilan dan Lim Xianglan Seperti telah kita ketahui Aoyang Tek tertarik oleh kecantikan dua darah remaja ini Lalu mengganggunya sehingga terjadi pertempuran hebat Namun dua orang gadis cantik itu tidak tertolong Diculik oleh Aoyang Tek dan terdapat telah mati dua-duanya di dalam kamar Aoyang Tek Lim Hoan sendiri tertolong oleh Tiong Gipai dan Lim Hon Sin Pemuda yang gagah itu ditolong oleh Im Yang Tiancu yang kebetulan berada di Kota Raja Im Yang Tiancu adalah seorang tokoh aneh di dunia Kang Ong sebelah selatan Tosu ini selain berwatak keras dan aneh, juga tidak mau tahu akan urusan dunia Sikapnya tidak membela siapa-siapa Tidak menentang siapa-siapa akan Tetapi juga keras hati dan tidak mau kalah Lah amat sayang kepada Han Sin dan menurunkan kepandayan silatnya Terutama sekali menurunkan ilmu silatnya yang paling terkenal Yang menggunakan sepasang senjata yang berlainan sama sekali bentuknya Di tangan kanan sebatang pit, alat tulis Dan di tangan kiri adalah sebuah kipas Lah menamai senjatanya ini yang pit imsan Pencil yang dan kipas Im, sesuai dengan ilmu silat itu sendiri yang mempergunakan tenaga campuran Im dan Yang Di sini letaknya kelihayan ilmu silat ini, karena dua senjata itu berlainan tenaga yang dipergunakannya Lim Han Siu adalah seorang pemuda yang cerdas dan tekun belajar Sampai jauh malam ia mempelajari ilmu ini bertahun-tahun, di bawah bimbingan suhunya yang juga tidak mengenal lelah Latihan puncak dilakukan di depan sebatang lilin yang dinyalakan Im yang Tian Chu yang sudah mencapai puncak kesempurnaan ilmu ciptaannya ini Kalau bersilat di depan api lilin sedikit pun tidak berguncang dan lilin yang mencair segera menjadi keras kembali terkena hawa dingin yang keluar dari kebutan kipas Sebaliknya, biarpun ia berdiri jauh dari lilin itu Sekali ujung pitnya melakukan gerakan menotok ke arah api lilin, api itu akan terdorong dan bergoyang Setelah tamat belajar, Lim Han Siu mulai mengajukan isi hatinya di depan suhunya, yaitu hendak membalas kejahatan Aoyang Tek Gurunya selalu mencegahnya, menyatakan bahwa Aoyang Tek sebagai murid Kai Song Chin Jin tidak mudah dihadapi dan pula Dengan filsafatnya yang aneh Im yang Tian Chu hendak menarik murid ini menjadi seorang pendekta dan pertapa yang menyucikan diri Namun Han Sin terus-menerus menyatakan ketetapan hatinya sehingga akhirnya Im yang Tian Chu kalah Yang dapat melindungi nyawamu dari Hek Tok Chiang hanya kata merah dan di dunia ini kiranya dalam waktu 10 tahun belum tentu kita bisa mencarinya Kecuali kalau kita pergi kepada Ko Ayok Sian, si Gila itu tentu mempunyainya Tidak ada obat aneh di dunia ini yang tidak dipunyai si Gila itu Demikianlah karena sayang kepada muridnya, Im yang Tian Chu membawa muridnya pergi ke Tian Musan untuk mencari Ko Ayok Sian yang sebetulnya adalah kenalan baik semenjak ia masih muda Seperti kita semua ketahui, kebetulan sekali di Tian Musan mereka bertemu dengan Siok Bun Tentu saja perampok yang begitu masuk gubuk lalu tertotok itu adalah perbuatan Im yang Tian Chu yang menotoknya dengan pit dari jarak jauh Kedatangan Lim Han Sin bersama Siok Bun yang sudah sembuh disambut dengan penuh kegembiraan oleh Tiong Gipai Apalagi Lim Hoan yang bertemu kembali dengan putranya di peluknya putranya itu dan diajaknya ke kamar di mana ayah dan anak ini berkongkou sampai puas Siok Bun juga menceritakan segala pengalamannya kepada ayahnya Siok Beng Hui menarik napas panjang Orang yang berada di pihak benar selalu akan mendapat pertolongan Tian, karena inilah keadilan Tian Suan Pai Chow Wisu dari Kun Lun Pai sudah memiliki seorang ahli waris yang tepat sekali Karena kalau menurut penuturanmu itu, pemuda itu tentulah seorang yang memiliki pribu di mulia Ang Lian Chi Tan Sam Nyo yang kegirangan melihat putranya sembuh kembali juga berkata Bun Ji, orang seperti itu patut kau jadikan kawan selama hidupmu Memang, ibu Anak juga merasa berhutang budi kepadanya dan anak tadinya hendak mengangkat sumpah untuk menjadikannya saudara angkat Akan tetapi anehnya, dia tidak mau menerimanya Memang aneh, dia sudah berkurban seperti itu Mengapa tidak mau mengangkat saudara tanya ibunya lagi Dia bilang bahwa persumpahan mengangkat saudara merupakan ikatan yang akan amat mengecewakan kelak Apabila seorang di antaranya melanggarnya, Siok Beng Hoi dan istrinya saling pandang dan mengangguk-angguk memuji Benar seorang pemuda pilihan yang mempunyai pandangan jauh dan luas, pikir mereka Sementara itu, Lim Hoan merasa bangga sekali bahwa puteranya menjadi murid In Yang Tian Chu tokoh besar yang terkenal itu Lebih-lebih girang dan bangga hatinya bahwa pulangnya Hansin ini adalah untuk membalaskan sakit hati kedua anak perempuannya yang tewas secara menyedihkan dalam tangan O Yang Tek Bagus, Hansin Memang sudah menjadi tugasmu untuk melawan O Yang Tek si manusia laknat Bukan saja untuk membalaskan sakit hati kita dahulu Akan tetapi juga untuk mengangkat nama Tiong Gipai Perkumpulan bercita-cita luhur yang setia kepada kepahlawanan So Tai Hiap Ayah ini lalu menceritakan kepada anaknya tentang perjuangan Tiong Gipai Juga tentang So Teng Wi yang kini sudah selamat berada di Peking, dilindungi oleh Raja Muda Yung Le Sayang So Tai Hiap sekarang sudah berubah ingatan Sudah seperti gila kalau tidak Tentu tidak akan dapat memimpin Tiong Gipai Karena menurut penuturan Pekong Sin Kau Kepandaian So Wi Tai Hiap luar biasa sekali Jauh lebih lihai daripada Pekong Sin Kau Siok Tai Hiap sendiri Lim Hoan menutup penuturannya Kue E. Chun Chee Jan dan semua Anggauta Tiong Gipai Mengucapkan selamat dan menyatakan kegirangan hati mereka Melihat kembalinya Lim Hoan Sin yang menjadi murid orang pandai Dan Siok Bun yang sudah sembuh kembali Lebih besar rasa girang mereka ketika mendengar bahwa Hoan Sin Mengajukan diri untuk menjadi jago dalam pibu melawan Aoyang Tek yang sombong Segera tantangan diajukan dan pada keesokan harinya Kembali rombongan yang bermusuhan sudah saling berhadapan di dalam hutan Kali ini, sihak Aoyang Tek hanya dihadiri oleh pengawal-pengawalnya saja Dan sebagai tetuanya hanya nampak Mato Kuai Tung Kui Ek Sedangkan Mohun dan Kaisong Chin Jin tidak kelihatan Juga dua orang jagoan dari Jepang tidak nampak Agaknya sihak Aoyang Tek memandang rendah kepada sihak Tiong Gipai yang memang selalu kalah saja itu Akan tetapi ketika Aoyang Tek mengenal bahwa penantangnya adalah pemuda saudara Dua orang darah yang dahulu menjadi korbannya Mukanya menjadi agak pucatia maklum bahwa kini ia bukan menghadapi pibu yang sifatnya mengadu kepandayan Melainkan mengadu nyawa karena persoalannya adalah persoalan sakit hati dan membalas dendam Namun sifat sombongnya mengalahkan kegelisahannya dan ia tersenyum-senyum ketika berkata kepada Lim Hon Sin Aha, kiranya anak wayang yang dahulu itu mau mengantarkan nyawa agaknya Majulah ia tidak bertanya nama tidak apa karena memang ia sengaja bersikap memandang rendah Wajah Lim Hon Sin sudah menjadi merah saking marahnya melihat musuh besarnya Cepat ia mengeluarkan sepasang senjatanya, yaitu sebatang pik dan sebatang kipas Bentaknya penuh gram, Aoyang Tek manusia busuk Biarlah hari ini menjadi hari kematianmu atau kematianku Lihat serangan Aoyang Tek biarpun mulutnya tersenyum mengejek Namun matanya awas memandang dan sekali lihat saja ke arah dua macam senjata lawan Ia tahu bahwa lawannya telah mempelajari ilmu silat tinggi Ia berlaku hati-hati dan cepat mengelak lalu balas menyerang dengan pukulan andalannya Yaitu Hek Tok Chiang Han Sin yang sudah maklum dan mendengar akan kelihayan pukulan ini juga tidak berani berlaku sembrono Cepat ia mengebut dengan kipasnya dan membarengi mengirim totokan dengan piknya Pertempuran segera berjalan seru sekali Kali ini Aoyang Tek benar-benar menemui tandingannya Pertempuran berjalan lebih ramai daripada ketika ia melawan Shok Bun Maka Aoyang Tek juga tidak berani main-main lagi Mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmenya yang ia perdalam setiap hari dari gurunya Kai Song Chin Jin Aoyang Tek lebih tua beberapa tahun dari Han Sin Juga putera menteri ini menang pengalaman karena dia sudah terlalu sering bertempur Berbeda dengan Han Sin yang baru saja turun dari perguruan Namun oleh karena Han Sin mendapatkan guru yang mengajarnya dengan sungguh-sungguh Dan dia sendiri belajar penuh ketekunan dan cita-cita untuk membalas dendam Maka oleh gurunya ia memang digemleng untuk menghadapi pukulan-pukulan berbisa seperti Hektok Chiang dan kini ia tahu bagaimana harus menghadapi Aoyang Tek musuh besarnya Dengan kipas di tangan kirinya, Han Sin selalu berhasil mengebut serangan pukulan lawan Hawa pukulan Hektok Chiang kandes dan buyar setiap kali terkena kebutan kipas yang penuh dengan Hawa Imkeng itu Di lain pihak, sasaran pik di tangan kanan Han Sin sebegitu jauh selalu mengenai tempat kosong atau dapat tertangkis oleh tangan Aoyang Tek yang dilindungi oleh sarung tangan yang tidak takut menghadapi senjata tajam Dua orang pemuda ini saling serang dengan seru dan mati-matian Kepandaian mereka ternyata setingkat Pertandingan berjalan dalam tempo cepat, membuat mereka yang menonton menjadi tegang dan kagum Lim Hoan yang tentu saja menjagoi putranya itu kelihatan tidak mau diam, seperti seorang botoh jago melihat jagonya bertanding Aoyang Tek benar-benar tangguh Sebagai murid Kai Song Chin Jin, dia benar-benar merupakan lawan berat bagi Han Sin Kalau saja Lim Han Sin tidak memegang sepasang senjata yang pitim san yang luar biasa itu, tentu dia sendiri takkan sanggup menghadapi hak Kuk Chiang yang hebat itu Baik kipas maupun pitim san yang dapat melakukan serangan maut, maka sebegitu lama Aoyang Tek tidak berani berlaku sembrono, selalu menangkis atau mengelak dari sambaran sepasang senjata itu Setelah seratus jurus lebih bertanding mati-matian, Aoyang Tek menjadi penasaran sekali dan timbul kenekatannya Pada saat pit di tangan kanan Han Sin menyambar, ia cepat menangkapnya dengan gerak tipu kawang doksik, Raja Kera menyambar makanan Gerakan ini cepat sekali dan tahu-tahu pit itu telah dapat ia tangkap Untuk dua detik keduanya saling bertot merampas senjata itu Han Sin menggunakan kesempatan ini untuk menghantam dengan kipasnya ke arah kepala lawannya Aoyang Tek mengeluarkan seruan keras, tangan kanannya menerima pukulan kipas itu Saking hebatnya pertemuan antara tangan dan kipas, keduanya terpental mundur dan pegangan Aoyang Tek pada pit tadi terlepas Namun pengaruh Hektok Chiang tadi benar-benar hebat, membuat Han Sin tergetar ketika terpental mundur Kesempatan ini dipergunakan oleh Aoyang Tek untuk berkelebat cepat ke sebelah kanan lawannya dan mengirim pukulan Hektok Chiang dengan tangan kanan Han Sin maklum akan datang bahaya besar, kipas dan pitnya digerakan berbarang menapaki musuh dan Plak-plak-plak kedua orang pemuda itu mengeluh, keduanya terhuyung ke belakang lalu roboh Ternyata bahwa pukulan Hektok Chiang yang ampuh dari Aoyang Tek telah meninggalkan bekas di pundak kanan Han Sin Baju di bagian ini hitam menghangus, tembus sampai ke kulit dagingnya Han Sin terluka berat, menderita luka dalam terkena racun Hektok Chiang yang jahat Di lain pihak, Aoyang Tek juga tak dapat menghindarkan pukulan-pukulan Han Sin tadi Tangan kirinya, pada pergelangannya, terkena totokan pit sedangkan dadanya dihajar oleh kipas sehingga darah segar mengalir dari mulutnya Ia muntah darah Lim Hoan cepa melompat dan menubruk putranya, dibantunya putranya itu supaya bangun berdiri Di lain pihak, Aoyang Tek yang sudah tak dapat bangun itu juga ditolong oleh seorang pengawalnya yang menggendongnya Sarung tangan kiri Aoyang Tek sampai terlepas oleh totokan tadi Keduanya payah dan hanya dapat saling pandang dengan penuh kebencian hebatnya Aoyang Tek masih dapat menyeringai dan berkata mengejek Kalau kau besok masih hidup, kita lanjutkan penandingan ini Lim Han Sin lebih parah lukanya karena keracunan Namun pemuda ini mengepal tinjunya dan berkata Sekarang pun aku masih bersedia mengadu nyawa akan Tetapi tentu saja ayahnya tidak mengijankan Dan begitulah, pertandingan hari itu boleh dibilang berakhir dalam keadaan seri Kedua rombongan kembali ke tempat masing-masing dan pertandingan berakhir Kedua orang muda itu mendapat perawatan di tempat masing-masing Namun ternyata bahwa keadaan Han Sin lebih payah Biarpun dia mempunyai kata merah Namun oleh karena pukulan yang dilakukan Aoyang Tek tadi mengenai secara tepat Ia harus beristirahat paling cepat setengah bulan baru Kiranya dapat bertanding lagi Selakanya, tiga hari kemudian Aoyang Tek sudah menantang-nantang lagi Ketika tidak ada pelayanan, pemuda ini membabi buta Memunuhi orang-orang yang dianggapnya bersimpati kepada Tiong Gipai Memang belum berani dia menyerang sarang orang Tiong Gipai Begitu saja tanpa seijan ayahnya Namun ia tidak ragu-ragu membunuh orang-orang yang ia anggap musuhnya Atau sedikitnya orang-orang yang menaruh simpati kepada Tiong Gipai Tentu saja dengan alasan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang jahat yang hendak mengacau kota raja Fihak Tiong Gipai mendengar air ini semua hanya bisa menggigit bibir dan membanting-banting kaki Orang-orang gagah ini sebetulnya sudah tidak sabar lagi dan ingin mereka mengadakan perang total terhadap kaki tangan Aoyang Taijin Biarpun pihak musuh banyak yang kuat, namun dalam perang total berbeda dengan pibu yang dilakukan seorang lawan seorang Tentu saja karena mereka memang kalah banyak, pihak Aoyang Taijin selalu dapat mengeluarkan jago yang lebih kuat Berbeda dalam perang terbuka, di mana mereka dapat melakukan perlawanan gerilia seperti ketika menghadapi pasukan Mongol dahulu Kita serbu saja gedung Menteri Durna itu malam hari kata seorang Kita bakar gedungnya dan hujani anak panah dari tempat gelap, kata orang kedua Kalau didiamkan saja, siapa yang kuat menahan tindasan mereka protes orang ketiga Semua orang Tiong Gipai hanya segan bertindak karena mereka ini masih menaruh harapan kepada Raja Muda Yung Lo di Peking Dan oleh karena Raja Muda Yung Lo telah mengiring utusannya, yaitu Pekong Sin Kau Siok Beng Hoi Para anggota Tiong Gipai yang dipimpin oleh Kue E. Chun Gan ini mendesak pendekar kaitan itu Siok Beng Hoi sendiri memang sudah tak dapat menahan kemarahan hatinya menyaksikan sepak terjangau yang tek dan kawan-kawannya Demikianlah, setelah Han Sin terluka, Pekong Sin Kau Siok Beng Hoi berkata kepada Tiong Gipai Baiklah, sekarang aku akan pergi ke utara, minta perkenan yang mulia dan minta bala bantuan Di utara juga banyak terdapat orang pandai dan kalau yang mulia mengizinkan, kita gempur menteri-menteri durna itu Orang-orang Tiong Gipai bersorak gembira Hari itu juga Siok Beng Hoi, Tan Sam Nio, dan Siok Bun berangkat ke utara menunggang kuda Orang-orang Tiong Gipai sementara itu tidak mau melakukan gerakan apa-apa Diam-diam mereka bersembunyi dan merawat luka Han Sin yang sudah mulai sembuh Biarpun pihak Oyang Tek gembar-gembor menantang pibu, mereka berlaku pura-pura tidak mendengar saja Kalau ada beberapa orang Tiong Gipai yang berada di kota kebetulan bertemu dengan kaki tangan Oyang Tek Yang sengaja mencari-cari dan memancing-mancing keributan, orang-orang Tiong Gipai ini menyingkirkan diri dan menelan segala penghinaan dengan sabar Semua mentaatip pesan ketua mereka, Kwe E. Chun Gan yang melarang anak buahnya bentrok dengan pihak musuh sebelum mendapat berita dari utara Tentu saja dengan tidak adanya pergerakan dari pihak Tiong Gipai, pihak Oyang Tek menjadi makin berani dan binal Oyang Tek makin sewenang-wenang, merampasi anak bini orang lain semaunya saja Kaki tangannya juga berlaku lebih sewenang-wenang lagi, mengambili harta dan sawah orang seperti mengambil warisan nenek moyangnya sendiri saja Untuk kesekian kalinya sejak sejarah berkembang, rakyat kecil pula yang menanggung akibat semua ini Rakyat kecil, petani miskin yang tidak mempunyai apa-apa yang dapat melindungi hidup mereka dari perasan pihak yang lebih kuat Biarpun dunia sudah ada kaisar, ada orang-orang berpangkat, ada bala tentara, tetap saja hukum rimba masih berlaku di mana-mana Seolah-olah dunia ini masih merupakan hutan belantara yang hanya ditinggali oleh binatang-binatang penghuni rimba belaka Bagaimana dapat dikatakan hukum rimba? Si jagoan menindas si emasi kaya memeras si miskin, orang berpangkat memeras pedagang, majikan memeras buruhnya dan mereka yang tertindas dan terperas itu tidak mempunyai pelindung sama sekali Bukankah ada petugas-petugas keamanan dan hakim? Demikian orang bertanya Memang ada Bahkan petugas-petugas keamanan yang berpakaian mewah dan hakim-hakim dengan pakaian kebesaran dan gedung-gedung idah Namun petugas-petugas hamba hukum ini sudah berjiwa pedagang Hanya untung rugi saja yang terdapat dalam kamus hei mereka Ada tuntutan? Ada perkara? Nanti dulu, dilihat siapa yang bisa menguntungkan siapa salah siapa benar Nanti dulu, itu soal sepele, yang perlu, siapa yang menguntungkan bisa berhak menang perkara Inilah keadaan kerajaan baru di Nanking pada masa itu Penjahat, hartawan, bangsawan dan pembesar bersekutu menjadi iblis-iblis penindas Mereka berpesia pora di atas kepala rakyat kecil Sungguh menyedihkan Hanya para pendekar dan patriot gagah perkasa yang terbuka mata hatinya dan dapat meneropong ini semua Namun apa daya mereka? Persekutuan, penjahat hartawan bangsawan pembesar itu terlampau kuat Setiap perlawanan ditindas dan entah sudah berapa banyak pendekar-pendekar tewas oleh komplotan ini Kaisar bukan seorang jahat, bahkan bekas Patriot dan pejuang rakyat, akan tetapi, seperti kebanyakan manusia di atas bumi ini, hati dan pikiran mudah terpengaruh oleh keadaan Dahulu pejuang rakyat ketika hidup dalam perjuangan di samping atau di tengah-tengah rakyat Sekarang sesudah menjadi kaisar, yang mendampingi bukan rakyat lagi melainkan pembesar korup, menteri-menteri durna Mana kaisar tahu akan penderitaan rakyat? Hidup rakyat dinilai dari hidup sendiri Dia sekarang sudah mulia, sudah makmur, hidup serba cukup berlimpah-limpah penuh kebahagiaan, tentu rakyat juga begitu keadaannya Manusia Memang serba bodoh, lalim, makhluk kurang penerima yang kadang-kadang menyulap diri sendiri seperti pintar, bijaksana dan budiman Hanya pada lahirnya saja kelihatan demikian, namun pada batinnya tetap makhluk bodoh, lalim dan kurang penerima Seperti badut di belakang topeng Seperti kodis tertutup baju baru Rakyat sudah kehabisan pilihan Pindah ke utara, biarpun di sana berkuasa Raja Muda Yunglo yang lebih bijaksana Tetap saja selalu terganggu oleh penjahat-penjahat bangsa sendiri yang merajalela di samping penyerbuan orang-orang mongo yang hendak membalas dendam atas kekalahan mereka Pindah ke selatan, terdapat gangguan serigala-serigala dalam negeri Di samping gangguan-gangguan anjing-anjing dari luar daratan berupa bajak-bajak laut Jepang Tinggal di pedalaman, diterkam oleh lintah-lintah darat berupa hartawan-hartawan cuon tanah yang merupakan raja-raja kecil Karena terlindung oleh petugas-petugas negara yang sudah gendut perutnya karena makan sogok Serba susah, serba sulit Tiong Gipai pada masa itu merupakan satu-satunya perkumpulan yang menentang kekuasaan sewenang-wenang daripada menteri-menteri durna Namun apa artinya Tiong Gipai yang hanya beberapa puluh orang saja anggau tanya? Menghadapi Aoyang Tek dan kaki tangannya saja sudah kewalahan Bahkan akhir akjilir ini semenjak perginya Syok Beng Hoi ke Peking, Tiong Gipai tidak berani sembarangan bergerak lagi Setelah sembuh dari sakitnya, Lim Hon Sin secara nekat menyerbu ke gedung menteri Aoyang Tek dengan maksud membunuh dan membalas dendam kepada Aoyang Tek Mula-mula ayahnya melarangnya, namun pemuda yang bersemangat baja ini diam-diam pada suatu malam menyerbu juga Berhasil memasuki gedung, merobohkan 4-5 orang penjaga Akan tetapi sial baginya, sebelum bertemu dengan Aoyang Tek, lebih dulu ia tersasar memasuk kamar Kai Song Chin Jin Dapat dibayangkan betapa kagetnya pemuda gagah itu ketika ia berhadapan dengan Kai Song Chin Jin yang duduk bersilah sambil meramkan matu di atas pembaringan yang bertelamkan kain sutra halus Ia cepat-cepat hendak keluar lagi, akan tetap sekali Kai Song Chin Jin menggerakkan tangan ke arahnya, pemuda ini tidak mampu keluar lagi Ada sambaran tenaga dan tangan kakek tua itu yang membetotnya kembali Orang muda, kau datang mau apa? Tanya Kai Song Chin Jin tenang-tenang saja Lim Han Sin bukan seorang penakut, lah sudah memperhitungkan ketika hendak menyerbu bahwa ia menghadapi bahaya besar dalam penyerbuan ini dan bahwa ia bertaruh dengan nyawa Tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang pandai dari pihak musuh, ia tidak suri membohong Aku datang hendak mencari Owi Yang Tek, hendak minta ganti nyawa dua orang saudara perempuanku yang sudah ia bunuh Kai Song Chin Jin tersenyum Ia sudah mendengar tentang pertandingan pibu antara muridnya dan pemuda bernama Lim Han Sin murid In Yang Tian Chu HMM, jadi kau murid In Yang Tian Chu? Benar-benar Tosu kurang makan itu tidak tahu diri dan tak dapat mengajar adat kepada muridnya Kau sudah kalah pibu, mengapa nekat menyerbu kes ini? Kau mengandalkan apa? Kalau tidak Pim Cheng beri hajaran, kau bisa menimbulkan keributan di rumah Hau Yang Tai Jin Pergilah Kai Song Chin Jin mengebutkan tangannya ke arah Hau Sin Pemuda ini kaget bukan main, karena biarpun tangan kakek itu tidak menyentuhnya namun ia merasa dadanya sakit sekali Sebelah tubuhnya serasa lumpuh, lah tahu bahwa ia telah menderita luka dalam akibat pukulan yang luar biasa dari seorang sakti Sambil menggigil bibir menahan sakit pemuda ini bertanya, kau sudah melukai seorang muda Siapakah kau halia, kau hendak mengadu kepada Im Yang Tian Chu? Boleh, katakan bahwa kau menerima pelajaran dari Tok Ong Diam Diam Han Sin mengeluh Pantas saja begini sakti Tidak taunya inilah orangnya yang bernama Tok Ong Kai Song Chin Jin si Raja Racun Gurunya sendiri, LM Yang Tian Chu, sudah berkali-kali mengaku tak dapat menandingi Hau Shou dari Tibet ini Apalagi dia dengan tubuh dan hati sakit, Im Han Sin memaksa diri keluar dari gedung itu dan kembali ke tempat ayahnya Tentu saja ayahnya terkejut melihat putranya pulang dengan wajah pucat Setelah bajunya dibuka, ternyata di dada sebelah kanan pemuda itu terdapat tanda titik-titik merah Kue E. Chun Gan cepat memanggil ahli pengobatan untuk memeriksa luka ini Akan tetapi semua ahli pengobatan di kota itu tidak ada yang mampu menyembuhkan luka Lim Han Sin Hanya memberi obat penahan nyeri saja Pemuda ini makin lama makin lemah dan sebelah kanan tubuhnya sudah lumpuh seperti orang terkena penyakit Pian Sui Keadaannya benar-benar amat menyedihkan Lim Hoan tak suka makan, tak nyenyak tidur, setiap saat berada di samping putranya sambil menghela nafas panjang pendek So Lee Ing menikmati pemandangan alam di sepanjang perjalanannya setelah ia keluar dari Gua Siluman La boleh diumpamakan sebagai seorang yang baru keluar dari hukuman atau sebagai seekor burung yang baru terlepas dari kurungan Selama 4-5 tahun ia mengeram diri di dalam Gua Siluman, hidup seorang diri dan terasing sama sekali dari dunia ramai Sekarang ia melihat segala sesuatu nampak indah menarik, bahkan orang-orang dan suara mereka merupakan hal yang amat menyenangkan hatinya Tentu saja ini adalah akibat daripada pengasingannya yang bertahun-tahun itu Karena memang manusia dapat menghargai segala sesuatu di permukaan bumi itu Kalau sudah merasa betapa rindunya ia akan semua itu apabila ia berada seorang diri di tempat terasing dan sunyi Umpamanya saja, setiap orang akan merasa jijik dan segan mendekati apabila bertemu dengan seorang pengemis kotor berpenyakitan Apabila pertemuannya itu terjadi di dunia ramai, di kota misalnya Akan tetapi apabila pertemuan itu terjadi di tempat sunyi, di tempat yang membuat ia terasing dari dunia ramai Kiranya pertemuan dengan seorang sesama hidup, seorang manusia, betapa kotor dan rendah menurut ukuran orang kota sekalipun Ia akan suka sekali mengajaknya bicara Demikian juga dengan liin begitu keluar dari gua siluman Biarpun ia bertemu dengan hui owa tiap napelinio yang dulu berkeras hendak membunuhnya dan menjadi musuh besar ayahnya Ia tidak tega untuk mencelakainya hanya merampas pakaiannya dan mempermainkannya sedikit Akan tetapi setelah berbulan-bulan ia berada di dunia ramai dan melihat betapa jahat dan palsunya sebagian besar manusia di dunia ini Hatinya mulai tawar lagi dan mulailah ia membedakan antara manusia baik-baik dan manusia-manusia jahat Apalagi setelah ia melakukan perjalanan makin dekat dengan kota raja, lah melihat rakyat yang tertindas Pembesar-pembesar korup dan jahat yang bersekongkol dengan cuon-cuon tanah yang Merupakan raja-raja kecil di dusun masing-masing, melihat orang-orang yang berkepandaian dan kuat menindas yang lemah Hatinya menjadi panas dan timbul sifat kesatrianya Dimana-mana liin turun tangan memberi hajaran kepada orang-orang yang mengandaikan kepandaian menindas, si lemah, memberi hukuman kepada hartawan-hartawan atau okpa-okpa yang jahat Yang demi kemurkaan hati yang tak kenal puas itu tidak segan-segan untuk memeras darah dan keringat rakyat petani Tidak segan pula gadis remaja ini turun tangan membasmi para pembesar yang korup dan mengandalkan kekuasaannya dan pasukannya untuk bertindak seperti kaisar sendiri terhadap rakyat yang menjadi makin payah terjepit Gerak-gerik liing demikian cepat sampai-sampai tidak ada orang yang melihatnya, baik mereka yang ia tentang maupun mereka yang ia tolong Ia datang dan pergi seakan-akan tanpa bayangan, hanya meninggalkan bekas sepak terjangnya yang cukup mengecilkan nyali para orang jahat dan membesarkan hati rakyat yang tertindas Sering kali terjadi seorang pembesar tinggi, tanpa mengetahui siapa yang melakukannya tahu-tahu telah digantung di tengah kota Atau hartawan cua tanah yang tahu-tahu kehilangan daun telinganya, kehilangan sebagian emas simpanannya atau mendapatkan surat ancaman supaya mengembalikan tanah yang dirampasnya dari para petani dusun Ada pula yang tahu-tahu telah lewas di dalam kamarnya dan gadis dusun yang diculik dan hendak dijadikan selir secara paksa Tahu-tahu telah lenyap dan telah berada kembali di rumah orang tuanya Juga di dusun-dusun banyak terjadi hal aneh, misalnya di rumah keluarga miskin yang hampir mati kelaparan tahu-tahu terdapat beberapa potong emas Semua ini bekas tangan soh liing gadis remaja puteri yang telah mewarisi kepandayan tinggi sekali dan ternyata begitu keluar dari gua siluman tidak menyianyakan kepandayan yang diwarisinya Dan jiwa ksatria ayahnya yang mengalir di tubuhnya itu menuntut supaya ia turun tangan dan bertindak langsung membantu rakyat kecil Melihat betapa makin dekat kota raja makin banyak terjadi kejahatan dan penindasan, liing menjadi ingin sekali cepat-cepat memasuki kota raja Pada suatu hari ia telah berada di pantai sungai Huai Pemandangan di sepanjang pantai sungai ini amat indahnya, juga hawanya amat sejuk Liing yang merasa kepanasan timbul keinginan hatinya hendak mandi Tempat itu memang sunyi sekali, tidak kelihatan ada orang, karena memang bagian yang penuh batu karang ini tidak didatangi oleh para nelayan Liing mencari tempat yang cukup bersih, lalu menanggalkan pakaiannya dan menaruh pakaian itu di atas batu karang Dia sendiri lalu turun ke dalam air yang amat jernih, di bagian di mana air sungai sukar didatangi orang karena tempat itu penuh batu karang yang tinggi dan licin Maka di situ sunyi saja tidak ada orang lain Liing tidak merasa ragu-ragu untuk mandi tanpa pakaian Ia tidak mempunyai pakaian lain kecuali yang dipakainya, yaitu pakaian hijau yang ia ambil dari badan Huai Ong tiap napelinio Melihat air jernih kehijauan yang membayangkan batu-batu karang dan tertumbuhan itu mendatangkan rasa sejuk dan segar Liing tertawa girang dan berenang ke sana kemari sambil memukul-mukul air seperti anak bermain-main dengan riang gembiranya Hehehe, kau benar-benar gadis nakal, terlalu sekali tiba-tiba terdengar suara orang menegur Liing terkejut Tak disangkanya sama sekali bahwa di tempat seperti itu ada orangnya Ia menengok ke kanan dan melihat seorang pemuda tampan sekali sedang duduk dengan enaknya Memegangi sebatang bambu pancing Pemuda itu memandang kepadanya dengan kening berkerutan dan hati kesal Tentu saja Liing cepat-cepat seluluh, menyembunyikan tubuhnya di dalam air sampai ke dagunya Pantah saja ia tadi tidak melihat pemuda itu, karena pemuda itu duduk di atas batu karang dibalik batu karang besar sehingga tadi antara dia dan pemuda itu teraling batu karang yang menonjol ke sungai Juga tentu saja ia tidak mendengar apa-apa karena pemuda itu duduk seperti patung memancing ikan Wajah Liing menjadi merah seperti udang direbus Dia seorang darah berusia 19 tahun dan tentu saja hatinya berdebar tidak karuan karena ada seorang pemuda melihat ke arahnya sedangkan ia sama sekali tak berpakaian Sungguh pun tubuhnya tersembunyi di dalam air, namun air itu jernih sekali Kau manusia kurang ajar bentak Liing sambil melototkan matanya Pemuda Mi membelalakan matanya terheran-heran, kemudian bertanya dengan suara penasaran Eh, eh, kau yang nakal dan mengganggu orang lain, sekarang tiada hujan tiada angin memaki aku kurang ajar Coba jelaskan alasannya, laki-laki tak tahu diri Ada seorang wanita mandi di sini dan kau, matamu melotot tak tahu malu, hayo kau melihat kejurusan lain, kalau tidak, awas kau akan kukorek keluar biji matamu yang kurang ajar itu Liing makin marah Karena dalam anggapannya ia melihat sepasang neta pemuda itu yang jernih dan tajam seperti bintang nampak bersinar-sinar dan wajah yang tampan itu berseris Seakah akan merasa geli dan senang hati menggodanya Pemuda itu tersenyum mendengar makian ini, senyumnya manis sekali membuat pipi Liing menjadi maki merah Akan tetapi baiknya pemuda itu tidak menggoda lebih lanjut dan benar saja memalingkan muka ke lain jurusan Mendapat kesempatan baik ini Liing lalu berenang ke tempatnya yang tadi kini ia teraling oleh tonjolan batu karang dan pandangan pemuda itu, cepat-cepat melompat ke darat dan memakai lagi pakaiannya Akan ku hajar dia pikirnya dan di dalam kepalanya sudah direncanakan kera bagaimana sebaiknya memberi hajaran kepada pemuda itu Ditampar pipinya sampai biru atau dilempar saja dia ke air Sambil memikirkan rencana ini, tak terasa Liing menggerakkan kedua tangannya untuk membereskan rambutnya yang awut-awutan dan basah, memereskan pula pakaiannya Seakan-akan kedua tangan itu bergerak tanpa ia kehendaki untuk membuat ia nampak cantik menarik Sayang aku tidak mempunyai pakaian lain untuk berganti sehabis mandi, pikirnya Ah, mengapa pula harus berganti pakaian, dan mengapa pula aku harus bersolek? Liing berdebar jantungnya dan ia mencelah diri sendiri Liing, sejak kapan kau menjadi pesolek? Genit benar ia memukul pipinya sendiri perlahan lalu berlari-lari menuju ke tempat pemuda pengail ikan Yang itulah lihat pemuda itu masih duduk anteng seperti tadi, sepasang matanya ditujukan ke air, atau lebih tepat ke ujung tali pancing yang berada di permukaan air Setelah dekat Liing mendapat kenyataan bahwa pemuda itu benar-benar ganteng, terutama sekali bibir dan matanya amat manis menarik hati Belum pernah Liing melihat pemuda setampan ini Tampan, ganteng dan halus gerak gemetnya, seperti seorang pemuda terpelajar Tadinya ia sudah gemas dan sudah gatal-gatal tangannya hendak memberi hajaran atas sikap pemuda yang dianggapnya kurang ajar itu Pemuda itu menengok sambil tersenyum dan berkata, ah, kau jelita sekali Pujian ini demikian sewajarnya dan pada mata pemuda ini tidak nampak sinar matu yang biasanya berpancaran keluar dari mata laki-laki yang melihatnya Biasanya mata laki-laki memandangnya seperti pandangan singa kelaparan dan pujiannya mengandung nafsu dan gairah Akan tetapi pujian pemuda tampan ini sewajarnya, terus terang dan sederhana Kembali Liing merasa mukanya panas dan ia tidak tahu betapa sepasang pipinya menjadi kemerahan, membuat ia nampak makin cantik Biarpun pada pandang mata pemuda itu tidak ada tanda-tanda ceriwis, namun pujiannya membuat Liing marah Ia sudah mengepal tinju dan membentak Kau pemuda tak tahu aturan pemuda itu tertegun Lo, kau memaki aku lagi Tadi kau memaki aku kurang ajar karena aku sudah duduk di sini melihatmu mandi Sungguh pun aku yang datang lebih dulu dan bukan aku yang sengaja melihat kau mandi di depanku Sekarang kau bilang aku tak tahu aturan Apalagi alasannya kau seorang laki-laki berani memuji-muji kejelitaan wanita Bukankah itu tak tahu aturan dan menandakan bahwakah seorang yang kurang ajar sekali pemuda itu tersenyum dan kembali jantung Liing berdetak lebih cepat Senyum pemuda ini seakan-akan dapat membetot jantungnya dan meruntuhkan semangatnya Nona yang jelita, kau benar-benar tidak adil dan keliru sekali pandanganmu itu Aku seorang yang suka akan keindahan Kalau aku melihat tamasya alam yang indah Aku suka memujinya Kalau melihat bunga mekar semerbat Aku suka pula memuji-mujinya Sekarang aku melihat kau begini cantik jelita Tak tertahan lagi mulutku memuji Pujian yang keluar dari lubuk hati Mengapa hal ini dianggap tak tahu aturan? Malah ini menandakan bahwa aku tahu akan keindahan Kau menghargai yang indah-indah Hem, kau, penyair pemuda itu menggeleng kepala dan memandang dengan lucu Agaknya gelih hatinya Bukan, aku kau lihat sendiri Aku pengail pada saat ini Mengapa kau mengira aku penyair Liing gelagapan? Tadi ia bertanya karena mendengar kalimat-kalimat yang amat indah bagi pendengarannya Dan ia teringat akan ayahnya yang suka membuat syair Karena, karena, seorang penyair cinta akan keindahan Pemuda itu mengangguk-angguk Memang, setiap orang seniman selalu dapat menghargai keindahan alam Dan aku pun tak berani mengaku sebagai seorang seniman Kau pengail Itukah pekerjaanmu tanya Liing yang entah bagaimana sudah lupa lagi akan niatnya hendak memberi hajaran tadi Pemuda itu tersenyum Kau bicara sambil berdiri saja seperti hakim memeriksa penjahat Di sini banyak batu halus, enak diduduki Kalau kau mau duduk bukankah akan lebih enak kita mengobrol? Jangan kau takut, aku hanya seorang biasa saja Seorang pemuda yang tidak terbahaya Namaku Oei Chokho Timbul rasa kagum dalam hati Liing akan sikap pemuda ini yang makin lama makin tampak kejujuran dan kesederhanaannya Namun amat pandai bicara yang indah-indah Timbul sifatnya sendiri yang polos dan jujur Aku tadi ingin sekali memberi hajaran kepadamu Katanya sambil duduk di depan pemuda itu di alas sebuah batu yang hitam halus dan bersih Siokho tersenyum lagi Begitukah? Mengapa tidak kau lanjutkan keinginanmu itu? Kau tentu marah dan hendak melemparkan aku ke dalam air Bukan Liing kaget Akan tetapi melihat sinar matu yang berserip penuh tawa itu Ia tertawa gembira Bagaimana kau bisa tahu? Tanyanya sambil tersenyum juga Tentu demikian kira-kira perasaan seorang gadis Kalau merasa diperlakukan kurang ajar oleh seorang pria yang tidak dikenalnya Akan tetapi jangan kau lakukan hal itu Karena kalau aku tercebur di dalam air Tentu ikan-ikan akan lari lagi dan tidak mau mendekati pancinku Sedangkan perutku sudah lapar bukan main Tadinya ikan-ikan besar sudah ada yang mendekat Sebelum aku berhasil, eh, muncul kau dari balik sana dan membuat takut ikan-ikan besar Sekarang ikan-ikan itu sudah mulai mendekat Jangan kau ceburkan aku Liing tersenyum geli Pemuda ini pandai juga melucu, pikirnya Karena kini Syokho memandang ke arah air Liing mulai memperhatikannya Benar tampan, pikir Liing dan ia merasa malu kepada hatinya sendiri Mengapa begitu tertarik dan tergila-gila kepada pemuda yang tidak dikenalnya ini Seperti seorang si Ucai, mahasiswa, muda, pikirnya Akan tetapi mengapa memancing seorang diri di tempai sunyi ini Dan alangkah asiknya, nampaknya senang bukan main menanti ikan besar mendekat Sampai lama Syokho tak bergerak-gerak anteng dan seperti sudah lupa bahwa di sampingnya terdapat seorang gadis jelita memandanginya dari samping Apa sih umpannya untuk memancing Liing akhirnya bertanya karena sudah tidak sabar lagi menanti orang yang diam saja seperti patung itu Syokho tidak menjawab, melainkan mengangkat bambu pancingnya untuk memperlihatkan ujung tali pancing kepada Liing Dan kalau tadi Liing tersenyum, sekarang macu gadis ini terbelalak lebar dan ia menjadi terheran-heran Ternyata bahwa pada ujung tali pancing itu hanya terdapat sebuah pancing yang aneh sekali Pancing yang bentuknya lurus runcing seperti sebatang jarum saja Juga di situ tidak dipajangi umpan apa-apa seperti biasanya orang mengel Mana di dunia ini ada orang memancing dengan sebatang jarum tanpa umpan pula? Biarpun bukan ahli memancing, Liing juga tahu kalau orang memancing ikan itu menggunakan pancing yang ada kaitannya dan memakai umpan pula Tak tertahan pula meledak suara ketawa Liing, suara ketawa yang tidak disembunyikan atau ditutup-tutupi seperti biasanya gadis kota tertawa Nampak deretan giginya yang putih bersih dan mengkilat seperti mutiara, bahkan kelihatan lidahnya yang kecil merah bergerak-gerak Gadis ini memang sejak kecil hidup dengan kongkongnya di utara, di mana tidak banyak peraturan kesopanan mengikat kebebasan seorang wanita Siok Ho menengok dan kini dia yang bingung dan heran, tidak tahu apa sebabnya gadis jelita itu tertawa sedemikian gelinya Eh, eh, kenapa kau tertawa-tawa seperti orang digelitik perutnya tanyanya mendongkol Liing dapat menekan dan meredakan gelinya, lalu dengan mulut masih tersenyum dan macu basah air macu ketika ketawa ia bertanya Kau tadi bilang si Oei, akan tetapi lebih pantas kalau kau si Kiang Apakah kau masih keturunan dari Kiang Chuge, tokoh besar dalam Dongeng Hang Sinpong? Di dalam Dongeng Hang Sinpong, yaitu ketika zaman Kaisar Tioong, Kiang Chuge adalah tokoh besar yang memancing datangnya Raja Muda Baru Dengan perlambangnya memancing ikan dengan pancing lurus seperti jarum, persis seperti yang dipergunakan oleh Siok Ho sekarang ini Kini Siok Ho yang memandang kagum Eh, Nona, kiranya kau seorang yang paham akan sejarah Sungguh mengagumkan Liing tersenyum Aku hanya mendengar Dongeng dari kakeku Dengan pancing macam itu, bagaimana kau bisa mendapatkan ikan kau tunggu saja? Jawab Siok Ho yang kembali mengalihkan perhatiannya ke air Tiba-tiba ia mengangkat bambu pancingnya sampai jarum itu terangkap dari permukaan air Lalu dengan gerakan hebat sekali bambu itu digerakan ke bawah Tali pancing yang membawa pancing bergerak pula dan pancing lurus seperti jarum itu meluncur ke bawah menembus permukaan air Nampak air berombak dan bambu di tangan Siok Ho itu bergerak-gerak seperti ada yang menarik-narik di ujung tali pancing Ikan Li yang besar juga teriak Siok Ho girang Ia menarik bambunya secara tiba-tiba ke atas dan Seekor ikan Li yang gemuk menggelapar-gelapar di atas tanah dekat Liing Sekarang taulah Liing bahwa pemuda yang memancing ikan ini ternyata memiliki kepandayan silat Dan bahwa ia bukan memancing, melainkan mencari ikan dengan kero menombak ikan besar dengan sebatang jarum yang diikat seperti pancing Diam-diam ia merasa Geli akan kebodohan sendiri Juga Geli melihat Siok Ho mendemonstrasikan kepandayan yang bagi dia sendiri tentu saja tidak berarti apa-apa itu Kalau hanya begitu saja, itu permainan anak kecil baginya Akan tetapi untuk tidak membuat pemuda itu berkurang kegembiraannya Ia pun memuji, ah, ternyatakah seorang yang lihai seperti telah kita ketahui Oei Siok Ho adalah seorang anak murid Kunlun Pai yang amat tinggi kepandayannya Dan di dunia Kang Ho dia mendapat julukan Ang Sin Ji U, si tangan merah Biarpun masih muda, dia sudah banyak pengalamannya, apalagi ia sering diberi nasihat oleh sucohnya agar jangan memandang rendah orang lain Maka sekarang bertemu dengan seorang gadis muda seperti Li Ying yang membawa pedang dililitkan di pinggang Ia dapat menduga bahwa Li Ying tentu juga seorang Kang Ho Aha, kepandayan memancing ikan seperti ini saja, masa patut dipuji katanya merendah Lihat, ikan itu gemuk dan segar Perutku sudah lapar sekali Mau kau makan bersamaku perut Li Ying juga sudah hamat lapar Melihat sikap pemuda yang ramah dan jujur ini, lenyap keinginan hendak memberi hajaran Dia tersenyum dan mengangguk Boleh, asal kau bisa memasaknya, dengan kata-kata ini Li Ying hendak menggoda sucoh Karena ia mendahului pemuda itu agar sucoh jangan minta dia memasakkan ikan Akan tetapi, di luar dugaannya, pemuda itu menjawab sambil tertawa Tunggu saja Sekali kau merasai masakanku, kau akan minta tambah lagi Dengan cekatan, jari-jari tangan pemuda itu memotong dan membersihkan ikan Mempergunakan sebatang pisau kecil yang memang sudah ia sediakan Kemudian ia mengeluarkan bungkusannya yang ternyata berisi garam, merica, dan lain-lain bumbu Dibuatnya api dan tak lama kemudian tercium bawah sedap sekali dari panggang daging ikan Membuat perut Li Ying menjadi makin lapar memberontak Benar-benar pandai pemuda itu memanggang ikan, cekatan dan bumbunya sedap Kau tentu orang selatan, kata Li Ying siokho mengangkat alis Bagaimana kau bisa menduga begitu ia balas bertanya tanpa menjawab Karena kau pandai memasak Hanya di bagian selatan saja laki-laki pandai masak Sedangkan wanitanya tidak bisa masak Laki-laki di bagian selatan mau menang sendiri saja Bersekolah, memasak, bermalas-malasan Sedangkan kaum wanitanya disuruh bekerja berat mati-matian di sawah dan melakukan semua pekerjaan kasar Benar-benar seperti terbalik keadaan di sana, siokho tersenyum Sebaliknya, di bagian agak ke utara wanitanya hanya disuruh mengeram di dalam kamar Bersolek dan hidup seperti boneka cantik yang hanya untuk perhiasan atau permainan belaka Jadi kau lebih membenarkan laki-laki di selatan yang memperkuda Wanita tanya liing mengerutkan kening dan pandang matanya mengandung penasaran Siokho menggeleng kepala Tidak begitu dan aku pun bukan orang selatan Aku hanya menceritakan keadaan orang utara sebagai perbandingan Menurut aku kedua-duanya keliru Memang wanita tidak selayaknya seperti wanita yang menjadi boneka di dalam katnar Mengikat kakinya sampai tak pandai berjalan Bersolek setiap saat untuk menyenangkan hati laki-laki Wanita harus pula bekerja Akan tetapi tentu saja tidak seperti wanita selatan yang harus membanting tulang di sawah Sedangkan kaum laki-laki hanya bersolek, bersekolah dan memasak Pendeknya, laki-laki dan wanita harus saling bantu Bekerja sama dengan seadil-adilnya sesuai dengan tenaga dan kemampuan masing-masing Tidak boleh saling menindas, tidak boleh saling mendewakan Li inggirang sekali mendengar ini akur Aku benci melihat laki-laki yang menindas wanita Akanku pukul kepalanya kalau aku melihat suami memperkuda istrin Fakatannya bernafsu dan gini yang karena mengetahui isi hati Siokho Akan tetapi tiba-tiba mukanya menjadi merah Dan ia merasa penasaran sekali mengapa tak pernah pemuda ini menanyakan namanya Biasanya, setiap pemuda yang bertemu dengan gadis cantik Segera hendak mengetahui nama, mengetahui alamat, dan mengetahui segalanya Alangkah jauh bedanya Siokho ini dengan pemuda-pemuda Iain Akan tetapi Siokho seakan-akan tidak mengetahui isi hati Li inggikan sudah matang Dan ia menurunkannya dari atas api disodorkannya kepada L. E. E. Ingambillah Masih hangat-hangat dan enak dimakan selagi masih panas, kalanya Karena pikirannya masih termenung, Li ing menerima dan merobek Daging ikan itu segumpal besar, tidak teringat sama sekali bahwa ikan itu Dagingnya masih panas sekali dan tak mungkin kuat terpegang oleh sebarang orang Dengan perbuatannya ini, tanpa disadari ia telah memperlihatkan kepandainya Hanya seorang dengan iwa ekang tinggi saja dapat menahan panas seperti itu Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini memang disengaja oleh Siokho yang ingin menguji sampai di mana tingkat kepandainan gadis lincah di depannya ini Aha kiranya kau pun seorang gadis yang memiliki kepandainan, kata Siokho sambil makan daging ikan badiannya Li ingg memandang heran Apa sebabnya kau menduga begitu daging ikan begini panas seakan-akan dingin saja bagimu Li ing sadar dan diam-diam ia memuji kecerdikan Siokho Heem pikirnya, kau sengaja hendak mengujiku Tunggulah saja, akan tiba saatnya aku yang menguji kepandainmu Lalu hanya tersenyum dan melanjutkan makan daging ikan yang benar-benar lezat itulah Makin suka kepada pemuda yang ramah, berkepandain lumayan serta pandai memasak ini Kita tinggalkan dulu dua orang muda yang sedang duduk menikmati panggang daging ikan li itu dan mari kita menyelidiki keadaan Oei Siokho Sebenarnya siapakah pemuda ganteng ini? Di bagian depan sudah pernah kita temui pemuda ganteng ini sebagai Ang Sin Jiu Pemuda berbudi mulia yang lelah menolongnya Wasokgun ketika pemuda ini terluka oleh Hak Tok Chiang dari Aoyang Tek Di bagian itu sudah dituturkan bahwa Oei Siokho adalah anak murid Kunlun Pai yang menerima warisan ilmu dari cowisuk Kunlun Pai Yaitu suwauta COWS apa yang telah terjadi di Kuniun Pai Mari kita mundur 4 tahun Telah dituturkan di dalam jilid yang terdahulu betapa Kai Song Chin Jin, tokoh nomor 1 dari barisan kaki tangan menteri Aoyang Peng Menjadi marah sekali kepada Kunlun Pai karena dalam pertempurannya melawan Soeteng Wui Biarpun ia berhasil membuat jari tangan Soeteng Wui patah dua buah dan menawan Soeteng Wui Namun gigitannya pada jari tangan Soeteng Wui juga membuat bibirnya pecah-pecah dan giginya rontok Hal ini mendatangkan malu besar kepadanya dan ia menimpakan kemarahannya kepada Kunlun Pai, partai dari Soeteng Wui Membasmi musuh harus sampai ke akar-akarnya, pikir kakek ini Tentu Soeteng Wui mendapat dukungan guru-gurunya di Kunlun Pai Maka sebelum Kunlun Pai bergerak, lebih baik ia mendahului mereka menyerang ke Kunlun San Dalam gerakan penyerbuan ke Kunlun Pai ini ia disertai oleh Matau Kuelang Wui dan di tengah jalan rombongannya diperkuat pula oleh Toat Beng Pian Mohun Manusia yang seperti iblis pemakan otak manusia itu Juga rombongan itu sendiri merupakan pasukan kota raja pilihan yang terdiri dari pengawal-pengawal menteri Aoyang Peng yang rata-rata memiliki ilmu silat tinggi Pada waktu itu, Kunlun Pai merupakan partai perselatan yang amat terkenal Akan tetapi sayangnya, partai ini tidak mempunyai banyak anak murid Hal ini adalah karena yang menjadi guru besarnya, yaitu Suwantai Chow Wisu yang sudah berusia 100 tahun Melarang para muridnya untuk menerima sebarangan orang menjadi anak murid Kunlun Pai Bukan tidak ada sebabnya Suwantai Chow Wisu berlaku keras dalam menerima murid Sudah beberapa kali kalau ada anak murid melakukan penyelelengan maka nama baik partai yang terseret ke dalam lumpur Dan Suwantai Chow Wisu tidak menghendaki hal ini terjadi atas partainya Maka biarpun Kunlun Pai merupakan partai perselatan ternama dan besar, kedudukannya pada waktu itu tidak begitu kuat Yang tinggal di kelenteng besar hanya Suwantai Chow Wisu dua orang sutainya, adik seperguruan Lima orang murid yang kesemuanya sudah berusia 50 tahun, bersama sebelas orang saja anak murid Kunlun Pai Masih ada belasan orang lagi anak murid, akan tetapi mereka ini sudah turun gunung dan hidup berpencaran Jadi yang memperkuat Kunlun Pai pada waktu itu hanya 19 orang anggota Kunlun Pai dan beberapa orang kacung pelayan Kacung-kacung ini terdiri dari anak-anak yatim piatu yang dipungut oleh partai Kunlun Pai Disuruh bekerja sebagai pelayan dan ada kemungkinan mereka ini kelak diambil murid karena yang dijadikan kacung rata-rata adalah anak-anak yang memiliki bakat baik Tosu-tosu Kunlun Pai bukan orang-orang penganggur Tidak saja anak-anak murid yang masih muda, bahkan lima orang murid yang sudah tua itu pun masih sering pergi ke lereng gunung mencari daun-daun obat atau mencari kayu-kayu kering Ada pula yang membantu anak-anak murid bertani untuk mengisi bahan makanan mereka sehari-hari Oleh karena anak-anak murid Kunlun Pai setiap hari turun dari puncak, maka kedatangan rombongan Kai Song Chin Jin segera terlihat oleh mereka Melihat kedatangan rombongan yang terdiri dari 20 orang lebih, dipimpin oleh tiga orang kakek yang kelihatannya aneh dan luar biasa Anak-anak murid Kunlun Pai cepat-cepat naik ke puncak memberi laporan kepada Ngo Taisu, yaitu lima guru besar di puncak Lima guru besar ini adalah murid-murid Suwontai Chowesu dan dua orang Sutenya Memang dalam mengurus semua hal, lima orang murid inilah yang mengatur Sedangkan Suwontai Chowesu jarang sekali keluar Sungguh pun tidak setua Suwontai Chowesu, dua orang Tosu ini pun usianya sudah 70 tahun lebih Gou Taislu atau lima guru besar ini bernama Giyok Chin Tosu, Giyok Kong Tosu, Tian Po Tosu, Tian Kong Tosu, dan Kim Sim Chu Rata-rata sudah berusia 50 tahun kecuali Kim Sim Chu yang baru berusia 40 tahun Biarpun yang termuda di antara lima orang itu namun Kim Sim Chu mempunyai kepandayan yang paling tinggi Karena dialah murid tunggal Suwontai Chowesu, sedangkan yang empat orang adalah murid-murid Suwontian dan Suwontai Chowesu Ketika Kai Song Chin Jin dan rombongannya tiba di depan kuil besar Ia disambut oleh lima orang Tosu yang memimpin belasan orang-orang muda yang kelihatannya gagah-gagah Lah tahu bahwa inilah Tosu-Tosu Kun Lun Pai Maka sambil tertawa bergelak ia membuka mulut besar Mana Suwontai Chowesu, Tuan Bangka? Apakah dia sudah mampus? Maka tidak keluar sendiri menyambut kedatanganku Melihat pemimpin rombongan itu seorang HWSO tinggi besar bermuka menyeramkan Yang datang-datang membuka mulut besar dan mengeluarkan kata-kata kasar Tentu saja para Tosu Kun Lun Pai menjadi marah Siapa yang tidak menjadi marah mendengar ketua dan guru besar yang amat mereka hormati itu dimaki-maki orang? Sian Chai, dari mana datangnya orang jahat berkedok HWSO? Ataukah kau ini memang seorang HWSO yang mabok ke dunia wian kata Giyok Chin Tosu? Kalau dia dimaki HWSO jahat, kiranya Tok Ong Kai Song Chin Jin takkan marah Akan tetapi ketika Giyok Chin Tosu memaki dia seorang HWSO mabok ke dunia wian, ia menjadi marah sekali Makian ini tepat menusuk perasaannya, karena memang sebagai seorang HWSO kelas tinggi dia telah mengabdi kepada Menteri Durna karena ia mabok ke dunia wian Tidak ada makian yang lebih menyakitkan hati daripada pernyataan yang tepat dengan keadaannya Tanpa mengeluarkan kata-kata lagi, Kai Song Chin Jin melangkah tiga tindak dan kedua tangannya bergerak-gerak ke depan dan sekaligus ia mengirim empat kali pukulan Hek Tok Chiang yang luar biasa lihainya Biarpun Giyok Chin Tosu sudah memiliki kepandayan yang cukup lihain namun kalau dibandingkan dengan Tok Ong Kai Song Chin Jin, ia masih kalah jauh sekali Jangan lagi dia, biarpun suhunya Suang Leco Wisu belum tentu sanggup menerima pukulan Hek Tok Chiang yang dilakukan empat kali beruntun dari jarak dekat ini Giyok Chin Tosu mencoba untuk menangkis Akan tetapi ia hanya dapat menghindarkan pukulan pertama, kedua dan ketiga Pukulan keempat tak dapat ialahkan lagi karena kedudukannya sudah kacau oleh tiga pukulan tadi Dengan tepat sekali dadanya terkena pukulan Hek Tok Chiang lah mengeluarkan pekek mengerikan Tubuhnya terdorong ke belakang dan Giyok Chin Tosu roboh telentang dengan nyawa putus dan dadanya memperlihatkan bekas tapak lima jari tangan hitam Dapat dibayangkan betapa terkejut dan marahnya Tosu-Tosu yang lain Serentak mereka maju dan mencabut pedang masing-masing Kun Lun Pai memang terkenal dengan ilmu pedangnya Hewesyo Jahanam bentak Giyokong Tosu marah sambil menudingkan pedangnya Siapakah kau dan mengapa datang-datang kau membunuh orang Kai Song Chin Jin tertawa bergelak Tosu-Tosu bau tak perlu kalian mengenal siapa Ping Cheng Lebih baik suruh Suwantai Chow Wisu keluar atau Ping Cheng akan masuk dan menyeratnya keluar Untuk menghadapi manusia jahat macam kau tak perlu Chow Wisu harus turun tangan Kau kira kami takut padamu bentak Tian Kong Tosu sambil bergerak maju Lah berlaku hati-hati karha maklum bahwa Hwesyo asing ini memiliki ilmu pukulan beracun yang amal berbahaya Akan tetapi Kai Song Chin Jin mana mau melayani segala Tosu yang tidak sebanding dengan tingkatnya Juga Kui Ek tidak membiarkan semua jasa diborong oleh Kai Song Chin Jin lah tertawa terkekeh-kekeh sambil melangkah maju Tongkat burung di tangannya siap sedia Tosu siapa namamu dan apa pangkatmu di sini? Ketahuilah, aku Matau Kuai Tung Kui Ek dan aku mewakili Tok Ong untuk membasmi Tosu-tosu cilik sebelum yang gede muncul Kagetlah para anak murid Gun Lun Pai mendengar disebutnya nama orang buruk rupa ini Nama Matau Kuai Tung bukanlah nama yang tidak terkenal Akan tetapi nama Tok Ong malah tidak mendatangkan kesan apa-apa Karena Tok Ong Kai Song Chin Jin memang seorang tokoh dari Tibet dan jarang dikenal Hanya tokoh-tokoh besar saja yang sudah mendengar namanya Melihat bahwa orang-orang ini datang sengaja hendak mencari permusuhan Giyok Kong Tosu menggerakan pedang di depan dada dan berkata keren Pelincel Giyok Kong Tosu dan Suwontai Chowisu adalah subbaku Kalian ini rombongan dari mana dan apa alasannya kalian datang hendak memikin ribut Gun Lun Pai Hehehe, segala Tosu cilik tak perlu banyak bicara Hanya Suwontai Chowisu saja yang boleh bicara tentang itu Kau dan orang-orangmu ini mundur saja Lekas panggil Osu Tosu gede keluar Kalau kalian tidak ingin mampus Tentu saja Giyok Kong Tosu menjadi marah sekali Gou Tai Su sudah mempunyai kedudukan istimewa di Kun Lun Pai Dan mereka berwenang untuk membereskan segala urusan Sekarang, seorang di antara mereka sudah tewas Bagaimana mereka mau menghabiskan urusan begitu saja? Apalagi Giyok Kong Tosu sudah kehilangan Suhengnya Marahnya tak dapat ditahan lagi Sudah lama Pintun mendengar tentang kebusukan hati Matau Kuaitung Sekarang bertemu Muka, ternyata berita itu betul adanya Kalau Pintun seberhasil melenyapkan orang seperti engkau Berarti Pintun membersihkan kotoran dari dunia ini Tosu babi, kau harus mampus Kui ek marah bukan main Tongkat burungnya berkelebat menyambar Namun Giyok Kong Tosu cukup cekatan dan dapat mengelak sambil membalas dengan serangan pedangnya Ilmu pedang Giyok Kong Tosu cukup kuat dan cepat Namun menghadapi Matau Kuaitung Kui ek, ia masih kalah jauh Permainan tongkat dari Kui ek selain aneh dan cepat Juga mengandung tenaga yang jauh lebih besar daripada tenaga Giyok Kong Tosu Kalau mau dibuat perbandingan, kiranya guru Giyok Kong Tosu baru seimbang ke pandayanya dengan Kui ek Pertempuran ini pun tidak lama Dalam jurus ke-20 Giyok Kong Tosu terlempar ke samping dengan kepala remuk terkena pukulan tongkat burung yang lihai itu Para Tosu menjadi marah Sudah terang bahwa rombongan ini datang untuk menyebar maut Bukan semata Matu hendak menguji kepandaian seperti halnya partai-partai lain kalau datang hendak menantang pibu Kim Sincu mengeluarkan suitan nyaring untuk memberi tanda ke tempat suhunya bersama di Dia sendiri bergerak maju dengan tangan kiri mencengkeram ke arah kepala Kui ek dan tangan kanan mencabut pedangnya Jahanam keji, rasakan pembalasanku bentaknya Seperti sudah diceritakan tadi, di antara lima orang tokoh Kun Lun Pai ini Kim Sincu biarpun paling muda, namun tingkat kepandayanya paling tinggi La adalah murid dari Suwon Ta Chow Wisu dan memang ia memiliki bakat besar Belasan laun ia merantau di dunia Kang Ou dan mendapat nama besar Selain tinggi ilmunya, juga dia amat mulia, suka sekali menolong orang sehingga ia mendapat nama Baru Kim Sincu, si hati emas Para tokoh Kun Lun Pai merasa bangga akan sepak terjangnya Maka ia diperbolehkan menggunakan nama Kim Sincu dan namanya yang dulu, yaitu Tian Kim Tosu, dilupakan Kui Ek memandang ringan terhadap cengkeraman ini, apalagi ia melihat bahwa yang menyerangnya hanya seorang Tosu muda Dengan tenang ia membarmi untuk menangkap tangan yang mencengkeram ini Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika tangan yang hendak ditangkapnya itu, begitu terabah oleh tangannya terus melejit ke depan dan sambungan si kunya kena dicengkeram Cialat, celaka teriaknya Akan tetapi Kui Ek adalah seorang tokoh besar Kalau bukan dia tentu sudah putus sambungan tulang si kunya dan mungkin nyawanya juga terancam Kemudian secepatnya ia memutar tubuh sambil mengerahkan tenaga iwakang ke arah si kunya yang dicengkeram Breat sungguh pun Kui Ek dapat menyelamatkan si kunya, tidak urung ia mengalami ketagetan besar karena rajunya di bagian si ku putus dan kulit lengannya sedikit lecet-lecet Lah melompat mundur untuk mengatur kembali kedudukannya yang agak kacau oleh serangan hebat tadi Akan tetapi sementara itu, sambil tertawa-tawa aneh, Toat Beng Pian Mohun sudah menghadang di depan Kim Sim Chu Pian kekurangnya mengeluarkan suara menjetar dan menyambar ke arah leher Tosu muda itu Kim Sim Chu kaget sekali melihat gerakan luar biasa ini dan mencium bau amis yang memuakan dari sambaran Pian itu Cepat ia menundukkan kepalanya dan menangkis Pian dengan pedangnya sambil melompat merobah kuda-kudanya Tepat sekali gerakannya ini, karena kalau ia tidak melompat pergi dan merobah kuda-kudanya, tentu ia akan menjadi korban kelihayan Pian kekurang itu Begitu tertangkis pedang, ujung Pian masih meluncur ke arah lawan Sementara itu, Kui Ek yang sudah hilang kagetnya kini melihat bahwa kepandayan Kim Sim Chu, biarpun ilmu pedangnya cepat dan liai, sesungguhnya masih tidak sukar untuk dikalahkan Ia melompat maju pula dan menantang, Tosu bau mana lagi yang sudah bosan hidup? Majulah Tian Po Tosu dan Tian Kong Tosu yang menjadi sakit hati sekali melihat tewasnya dua orang suheng mereka, berbareng melompat maju dengan pedang terhunus Mereka sejenak ragu-ragu karena betapapun juga mereka adalah orang-orang gagah yang sedang melakukan pengeroyokan dalam pibu Hoho, kalian boleh maju berbareng Kalau perlu boleh tambah dua lagi, Kui Ek mengejek dari langsung tongkatnya menyambar dasyat Tian Po Tosu dan Tian Kong Tosu terpaksa melawan dan mengeroyok Tidak saja karena lawan sudah menantang mereka berdua, juga kalau dipikir-pikir keadaan di waktu itu bukan merupakan pertandingan-pertandingan pibu yang harus terlalu banyak memakai aturan Fihak lawan datang untuk mengacau dan membunuh, tentu saja mereka harus melawan mati-matian Pertempuran berjalan seru dan mati-matian, akan tetapi hanya pertempuran antara Kui Ek melawan dua orang murid Suon Tian Chowisu itu yang ramai sekali Dua orang Tosu itu karena maklum akan ketangguhan lawan, lalu bekerjasama dan mainkan ilmu pedang lian siang siang kiam Ilmu pedang ini sebetulnya adalah ilmu pedang pasangan, yaitu seorang dengan dua batang pedang Akan tetapi oleh Suon Tian Chowisu telah diciptakan menjadi ilmu pedang tunggal dan hebatnya Dua, tiga atau empat orang anak murid Kun Lun Pai kalau mainkan ilmu pedang ini dapat saling mengisi dan bantu-membantu seolah-olah semua pedang itu hanya dimainkan oleh seorang saja Dengan liang siang 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 kiam, dua orang Tosu itu dapat mengimbangi kehebatan tongkat burung dari Kui Ek Boleh jadi kalau seorang lawan seorang, Tosu Kun Lun Pai itu seakan-akan berhadapan dengan burunya Akan tetapi kalau maju berdua, kekuatan mereka menjadi berlipat dan tidak saja mereka dapat menolak serbuan tongkat di tangan Kui Ek Bahkan mereka dapat pula membalas dengan serangan-serangan mematikan Akan tetapi, Kim Sin Chu payah sekali menghadapi Pian Kehuang dari Mohun Biarpun Kim Sin Chu memiliki ilmu pedang yang lebih matang daripada Tosu-Tosu lain Namun bertemu dengan Mohun ia kalah segala-galanya Senjata Pian di tangan Mohun benar-benar hebat dan sudah sepatutnya kalau Mohun mendapat julukan Toat Beng Pian Pian pencabut nyawa Hanya dengan pengerahan tenaga dan kepandayan seluruhnya Kim Sin Chu dapat bertahan sampai 30 jurus lebih Namun pedangnya sudah makin sempit sinarnya, makin terbatas gerakannya karena ia kini hanya dapat menangkis saja tanpa mampu membalas Mohun mulai timbul kesombongannya dan tertawa-tawa mengejek sambil menyerang lebih hebat lagi Hehehe, serahkan saja kepalamu, hehehe Pada saat Kim Sin Chu menangkis sambaran Pian ke arah kepalanya, tiba-tiba tangan kiri Mohun yang berkuku panjang itu menyelonong ke depan hendak mencengkeram perutnya Kim Sin Chu kaget sekali, tahu-tahu tangan itu sudah hamat dekat dengan perutnya Untuk menghindarkan diri tak ada waktu lagi Tosu muda ini mengambil keputusan kilat Daripada mati konyol lebih baik menyeret lawan ke lubang kubur bersama, pikirnya Ia tidak peduli lagi akan tangan kiri lawan yang mencengkeram ke arah perutnya Sebaliknya ia malah membarangi untuk membacokan pedangnya ke arah kepala lawan untuk mengadu nyawa, mati bersama Akan tetapi, sungguh di luar dugaannya, tangan kiri yang tadinya mencengkeram ke arah perutnya itu kini diangkat naik dan mencengkeram ke arah pedangnya Dan pada saat yang bersamaan, ian keburang telah menyambar pula ke leher Inilah hebat Benar-benar serangan pancingan yang lihai sekali dari Mohun Sama sekali tidak dapat diruga lebih dulu oleh Kit Kusini Chu yang sudah berpengalaman Kim Sin Chu tak dapat berbuat lain kecuali cepat-cepat merobohkan diri ke kanan sambil menarik kembali pedangnya Karena dalam saat seperti itu tak mungkin ia dapat melakukan serangan balasan lagi Sayang sekali, betapapun cepatnya ia merobohkan diri, ian kebuang lebih cepat datangnya dan biarpun lehernya dapat diselamatkan Namun pundak kirinya terbabat ian Terdengar suara mengerikan di barungi suara ketawa Mohun dan pundak Kim Sin Chu sebelah kiri terbabat putus berikut lengannya Suhu, celaka, Kim Sin Chu mengeluh, namun Tosu muda yang gagah ini masih dapat melompat jauh sekali Lalu berlari cepat untuk memberi laporan kepada suhunya Akan tetapi ia melihat berkelebatnya dua bayangan orang dari depan dan ia roboh Di depan kaki dua orang itu yang ternyata adalah Suon Tian Chowisoo dan Suon Le Chowisoo Jiwi Susyok, Kun Lun Pai, Terancam, Bahaya Setelah mengeluarkan kata-kata terakhir ini, Kim Sin Chu menghembuskan nafas terakhir di depan kaki kedua orang pamannya Suon Le Chowisoo dan Suon Tian Chowisoo berkelebat cepat ke tempat pertempuran, namun terlambat sudah Tian Poi Omi dan Tian Kong Tosu yang tadi mengeroyok Kui Ek Sekarang juga sudah menggeletak tak berfernyawa lagi di atas tanah Menjadi korban senjata Kui Ek dan Mohun yang sudah datang membantu kawannya sehingga pertempuran itu dapat cepat diselesaikan Anak-anak murid Kun Lun Pai yang muda-muda, yang tadinya merasa ngeri dan tidak berdaya melihat Enggo Taisu mereka rewas semua Kini mulai maju mendekat lagi dengan semangat baru ketika mereka melihat Ji Chowisoo dan Sam Chowisoo sudah datang Dapat dibayangkan betapa sakit hati dua orang Tosu tua ini melihat lima orang murid mereka menggeletak tak berfernyawa di depan kaki rombongan yang dipimpin oleh tiga orang aneh yang kini menanti kedatangan mereka dengan senyum-senyum mengejek Melihat hadirnya Kui Ek dan Mohun di antara rombongan musuh, dua orang Tosu ini diam-diam menjadi marah sekali Pantah saja terjadi keributan, tak taunya ada dua orang iblis ini Sian Chai, Sian Chai, kiranya Matau Kuaitung dan Toat Beng Pian yang datang mengganggu ketenteraman Kun Lun San Sebetulnya apakah maksud kalian datang-datang menyebar maut membunuhi murid-murid Pinto Tanya Suwon Le Chowisoo dengan suara tenang akan tetapi mengandung pengaruh besar Kui Ek dan Mohun saling pandang lalu tertawa besar Hehehe, benar saja sekarang muncul tosu-tosu gede setelah yang cilik-cilik mampus Suwon Le Chowisoo, kedatangan kami berdua ini mengantar tokong untuk menjumpai suheng kalian Suwon Te Chowisoo, untuk menuntut tua bangka itu yang menyimpan dan mendidik pemberontak Suwon Le Chowisoo mengerutkan keningnya Dengan mengeluarkan kata-kata pemberontak, tahulah ia bahwa dua orang yang terkenal di dunia Kang Ou sebagai orang-orang jahat ini sekarang telah menjadi kaki tangan pemerintah Beng Tiau Biarpun tinggal di puncak gunung, Suwon Le Chowisoo cukup maklum bahwa pemerintah Beng Tiau praktis dikuasai oleh durna-durna jahat Dan bahwa kaisar sendiri yang dahulu benar-benar seorang patriot rakyat bernama Cu Chowan Chiang Sekarang setelah menjadi kaisar tak berdaya sama sekali, terpengaruh seluruhnya oleh para menteri durna Berpikir sebentar saja Suwon Le Chowisoo dan Suwon Tian Chowisoo dapat menduga mengapa rombongan kaki tangan durna ini datang mengacau di Kunlun Pai Tentu ada hubungannya dengan Soi Teng Wui, anak murid Kunlun Pai yang terkenal sebagai seorang pejuang rakyat yang pantang mundur Dahulu menjadi kawan seperjuangan Cu Go An Chiang akan tetapi sekarang dimusuhi oleh karena hasutan para menteri durna Su Heng sedang silulian dan selama bertahun-tahun ini beliau tidak mau berurusan dengan dunia Beliau sudah terlalu tua dan tidak mungkin diminta keluar Kalau ada urusan, cukup dirundingkan dengan pincel berdua, jawab Suwon Le Chowisoo Melihat murid-murid menggelep tak tak bernyawa namun masih bicara setenang itu benar-benar membuktikan bahwa Tosu ini sudah mencapai tingkat tinggi dalam ilmu kebatinan Tiba-tiba Tok Ong Kai Song Chin Jin tertawa bergelak, lalu berkata keras dan nyaring sekali karena maksudnya agar supaya suaranya dapat terdengar oleh Suwon Ta Chowisoo yang tidak mau keluar Hahaha, Kun Lun Pai yang dibangun dengan susah payah, sekarang menghadapi kehancuran karena perbuatan anak muridnya yang menjadi pemberontak dan pengkhianat Kalau Suwon Ta Chowisoo mau keluar dan menghadap Kaisar dan minta maaf, itu masih baik dan ada harapan Akan tetapi kalau terhadap Kaisar Beng Tiau masih menjual legak dan keangkuhan, berarti benar-benar Kun Lun Pai akan lenyap dari muka bumi Suwon Le Chowisoo memandang Kaisong Chin Jin dan berkata marah Mendengar suaramu, kau adalah seorang hoanceng, pendeta asing, bagaimana kau bisa bicara tentang memberontak atau mengkhianat? Kalau benar Kaisar sendiri yang memanggil Suheng, mana lengki, bendera utusan Kaisar, dan firmannya Tok Ong Kaisong Chin Jin menjadi gelagapan Memang ia bukan utusan Kaisar, melainkan utusan Menteri Aoyang Peng Pula memang Kaisong Chin Jin tidak mengerti tentang peraturan ini Pin Cheng adalah orang kepercayaan pertama dari Menteri Aoyang, perlu apa pakai lengki segala? Tosu Tua Bangka, tak usah banyak cerwet Lekas panggil Suwon Le Chowisoo mu keluar sebelum Pin Cheng kehabisan kesabaran dan turun tangan membunuh kalian dan menyeret keluar Suwon Taisi Tua Bangka Sesabar-sabarnya Suwon Le Chowisoo dia seorang manusia biasa, tidak kuat ia mendengar kata-kata yang amat menghina ini Hwesyo palsu, kotor sekali mulutmu ia membentak dan melompat maju Tiba-tiba dari samping Kui Ek melayangkan tinjunnya mendorong Suwon Le Chowisoo sambil memaki, Tosu bau, menggelindinglah pukulan Kui Ek amat hebat dan jarang ada orang sanggup menerimanya Akan tetapi ia keliru kalau mengira bahwa ia akan dapat membuat Tosu itu roboh hanya dengan sekali pukul Suwon Le Chowisoo sudah disebut Chowisoo atau guru besar di Kunlun Pai, tentu saja memiliki kepandayan yang tinggi dan luas Melihat berkelebatnya Kui Ek dan merasa angin pukulan mendorongnya dari pinggir, Suwon Le Chowisoo mengebutkan lengan bajunya ke arah pergelangan tangan Kui Ek Laku Kui Ek mengeluh kesakitan dan cepat melompat mundur, memegangi tangan kanannya yang menjadi sakit dan kesemutan Baiknya tadi ia masih keburu mengerahkan Iwakang dan menarik mundur tangannya, kalau tidak, ujung lengan baju Tosu tua itu yang melakukan totokan tentu akan memuluskan urat nadinya Saking marah dan malunya, Kui Ek lalu mengerahkan tongkatnya dan menyerang tanpa mengeluarkan suara lagi Tongkat di tangan Kui Efka benar-benar aleh bentuknya Kepala tongkat itu berukirkan seekor burung yang patuknya meruncing ke atas Selain aneh, juga amat lihai gerakannya Suwon Le Chowisoo juga tidak berlaku sungkan lagi Ia mencabut pedangnya yang mengeluarkan cahaya kehijauan Inilah Shang Hang Kiam, pedang hang hijau, sebuah di antara pedang pusaka Kunlun Pai Ketika ia menangkis sambaran tongkat, terdengar suara keras dan bunga api berhamburan akan tetapi dua senjata yang bertemu itu tidak rusak Tanda bahwa keduanya adalah senjata-senjata yang ampuh dan kuat Sementara itu, Mohun juga tidak mau tinggal diam Ia memutar Tian Kehuang di tangannya, langsung ia menyerang Suwon Tian Chowisoo yang juga sudah mencabut pedangnya Terjadilah pertarungan yang seru dan seimbang antara dua orang tokoh besar ini Anak-anak murid Kunlun Pai yang melihat Chowisoo mereka sudah bertempur, tidak mau tinggal diam pula Dengan pedang di tangan mereka maju, semua mainkan ilmu pedang liang siang-siang kiam sehingga dapat saling membantu dan menjadi barisan yang kuat sekali Mereka disambut oleh pasukan pengawal dan terjadilah perang kecil yang cukup hebat Suara senjata beradu tercampur pekik dan maki memenuhi udara puncak Kunlun Pai yang biasanya sejuk dan bersih itu Mula-mula Tokong Kai Song Chin Jin hanya berdiri menonton saja Ia terlalu angkuh untuk turun tangan apabila lawan tidak setingkat dengan dirinya, kecuali kalau anak buahnya terdesak Ia melihat betapa para pengawal yang rata-rata berkepandayan tinggi itu bertempur ramai dengan para anak murid Kunlun Pai Akan tetapi ketika ia melirik ke arah Kui Ek dan Mohun, ia tersenyum mengejek Kui Ek dan Mohun nampak terdesak Di dalam hatinya Tokong Kai Song Chin Jin tidak suka kepada Kui Ek dan Mohun Akan tetapi ia yang tidak suka adalah pribadinya Mereka itu kawan-kawannya, atau lebih tepat anak buahnya dan ia masih amat membutuhkan bantuan mereka Dua orang lociampu dari Kunlun Pai itu memang benar-benar hebat ilmu pedangnya Sayang mereka sudah hamat tua, tubuh mereka sudah tidak sekuat dulu lagi Kalau Kui Ek dan Mohun melawan mereka 20 tahun yang lalu, jangan harap akan dapat menahan serangan pedang mereka Sekarang pun biar menang kuat tenaga, tetap saja Kui Ek dan Mohun terdesak dan tertindas oleh kurungan sinar pedang Melihat betapa dua orang anak buahnya itu terdesak, Tokong Kai Song Chin Jin berseru Kui Ek, kau bantu anak-anak membereskan mereka Serahkan saja dua orang tua bangka ini kepada Pim Cheng dan Mohi Chu Dengan cepat Kai Song Chin Jin menyerbu ke dalam pertempuran sambil memutar senjatanya yang istimewa, yaitu tasbehnya Sekali ia ayun tasbehnya, Suang Le Chow Wisu kena terdesak mundur Melihat kesempatan ini, Kui Ek cepat melompat keluar dan sambil terkekeh-kekeh ia mengamuk menyebar maut dengan tongkatnya di antara anak-anak murid Kun Lun Kai Song Chin Jin sengaja menahan Mohun untuk membantunya karena ia dapat memperhitungkan bahwa tenaga Kui Ek seorang saja akan mampu menghancurkan pertahanan para anak murid Kun Lun Sedangkan kalau ia seorang diri menghadapi dua orang kakek itu, kiranya biarpun ia dapat renang akan memakan waktu lama Ia lihat tadi Mohun dengan piannya yang lemas dapat mempertahankan diri lebih baik daripada Kui Ek Maka ia menyuruh Kui Ek yang keluar Suang Le Chow Wisu yang diserbu oleh Kai Song Chin Jin segera mengerahkan seluruh kepandainya Pedang Chong Hong Kiam diputar cepat sekali sampai tubuhnya lenyap dalam gulungan sinar hijau Akan tetapi ketika gulungan sinar pedangnya kena terjang tasbeh, menjadi buyar dan segera Suang Le Chow Wisu terdesak hebat Kai Song Chin Jin tidak mau membuang banyak waktu Hwesyo Tibet ini terlalu mengandalkan kepandainya Kalau ia sudah mau terjun dalam pertempuran, harus ia dapat cepat-cepat merobohkan dan membinasakan lawan Maka selain tasbehnya yang mendesak juga tangan kirinya terus-menerus melakukan pukulan Hek Tok Chiang Memang tingkat kepandain Suang Le Chow Wisu masih kalah-kalau dibandingkan dengan Tok Ong Kai Song Chin Jin Biarpun dengan ilmu pedangnya yang luar biasa ia selalu dapat menangkis tasbeh, namun pukulan Hek Tok Chiang membuat ia sibuk sekali Benar beberapa kali Suang Le Chow Wisu masih sanggup melakukan dorongan untuk menolak hawa pukulan Hek Tok Chiang itu dengan ilmu pukulan Iwakang dari Kun Iuntai yang disebut Tek Hwa Chiang Tangan Sakti Bunga Putih, namun ia kalah tenaga dan tasbeh itu amat menindihnya sehingga pada saat ia agak terlambat gerakannya Sebuah pukulan Hek Tok Chiang yang amat keras datangnya telah mendorong dadanya Sebagai seorang ahli Iwakih, Suang Le Chow Wisu dapat mengerahkan Iwakang di dada untuk menerima pukulan ini Akan tetapi bukan hanya tenaga pukulannya yang lihai, terutama sekali hawa beracun dari Hek Tok Chiang yang sukar dilawan Suang Le Chow Wisu merasa dadanya terbakar, tenaganya habis, pedangnya masih dipegang rat-rat namun tubuhnya terhuyung dan ia tak dapat menangkis lagi ketika tasbeh di tangan Kai Song Chin Jin mampir di kepalanya Suang Le Chow Wisu guru besar kedua dari Kun Lun Pai, roboh tak berkutik lagi dan napasnya telah putus Namun Kai Song Chin Jin masih harus mengerahkan tenaga untuk membetot pedang dari tangan Suang Le Chow Wisu yang sudah tak berfernyawa lagi itu Tiba-tiba Kai Song Chin Jin mendengar Mohun berseru kesakitan Cepat ia menengok dan ternyata Suang Tian Chow Wisu yang melihat Suhengnya tewas, menjadi marah dan memperhebat gerakan pedangnya Mohun berusaha melibat pedang yang gerakannya luar biasa itu dengan ujung piannya Akan tetapi begitu ujung pedang terlibat, Suang Tian Chow Wisu memutar pedangnya sekuat tenaga Mohun tak dapat mempertahankan lagi dan piannya ikut terputar Dalam kagetnya ia hendak melepaskan libatan piannya, namun tak dapat karena pedang di tangan Suang Tian Chow Wisu seakan-akan mengeluarkan tenaga menyedot yang kuat sekali Telah payah Mohun mempertahankan piannya supaya jangan terlepas dari tangan dan telapak tangannya sudah terasa panas dan sakit-sakit sampai ia mengeluarkan seruan untuk menarik perhatian Kai Song Chin Jin Memang, orang seperti Toat Beng Pian Mohun tingkatnya tentu merasa malu untuk minta tolong dalam pertandingan Merupakan pantangan besar karena hal itu akan menjatuhkan namanya Oleh karena itu ia menggunakan siasat, mengeluarkan seruan kesakitan untuk menarik perhatian Kai Song Chin Jin Siasatnya berhasil baik Kai Song Chin Jin yang sedang mengamat-amati pedang rampasannya itu, mendengar seruannya menengok Melihat betapa keadaan Mohun terancam bahaya, ia cepat melompat maju dan sekali tasbehnya melayang Pedang Suang Tian Chow Wisu berhenti gerakannya memutar, bahkan kini terlibat oleh tasbeh tak mampu bergerak atau terlepas lagi Mo Si Chu, kau boleh habiskan tua bangka ini, kata Kai Song Chin Jin sambil tertawa bergelak Mohun menjadi girang sekali Cepat ia menarik piannya dan sekali menggerakkan pian itu, senjata mengerikan ini menyambar ke arah leher suon pian Chow Wisu Biasanya, leher siapapun juga yang terkena sambaran pian ini, pasti akan putus seperti rambut terbabat arit Entah sudah berapa puluh atau ratus buah kepala yang copot oleh pian ini Kerap tanpa mengeluarkan keluhan lagi, soal pian Chow Wisu roboh, akan tetapi pian itu hanya melukai lehernya dan menewaskannya saja, tidak mampu membuat lehernya putus Lihai betul tosuk kura-kura ini mohun tertaksa memuji karena selama ia menjadi tukang penggal leher orang dengan piannya, baru kali ini ia melihat senjatanya itu gagal membabat leher Akan letapi tidak lama ia berdiri menganggur karena melihat betapa kui ek mengamuk, mohun tertawa bergelak, memutar pian di atas kepala sambil berseru Tua bangka si kui, jangan kau habiskan sendiri Aku perlu kepala orang muda yang sedar sambil berlari-lari ia menerjunkan diri dalam pertempuran mati-matian itu Selakalah nasib para anak murid Kunlun Pai Tadi ketika menghadapi pasukan pengawal, dengan ilmu pedang lian siang siang kia mereka masih mampu melakukan perlawanan hebat bahkan berhasil merobohkan seorang dua orang lawan Akan tetapi semenjak kui ek menerjunkan diri dan mengamuk dengan tongkatnya, kedudukan anak-anak murid Kunlun Pai menjadi kacau balau Sebentar saja sudah ada empat orang anak murid Kunlun Pai tewas oleh tongkat kakek yang amat ganas ini Apalagi sekarang Tua Beng Pian Mohun juga menyerbu masuk ke dalam gelanggang pertempuran Dalam hal keganasan, Mohun jauh lebih ganas daripada kui ek Berkali-kali piannya menyambar mengeluarkan bunyi berdetar dan dibarengi suara ketawanya yang seperti burung kukuk beluk itu Menggelindinglah beberapa buah kepala anak murid Kunlun Pai Banjir darah terjadi di lereng yang bersih itu Anak-anak murid Kunlun Pai mati berserahkan dalam perjuangan mempertahankan partai mereka Setelah anak-anak murid yang melakukan perlawanan habis, menyerbulah rombongan ini ke dalam pekarangan kuil Anak-anak murid yang sudah tak dapat melawan lagi lari cerai berai Tiba-tiba Mohun berteriak girang ketika melihat seorang bocah berusia kurang lebih 14 tahun ikut pula melarikan diri Kepala bagus Bocah tampan, kesinilah kau bocah itu adalah seorang kacung di Kunlun San Dia dibawa oleh Kim Shin Chu ke Kunlun San ketika masih berusia 10 tahun dan selama itu ia memperlihatkan watak yang rajin dan penurut Juga otaknya cerdik sekali sehingga ia disuka oleh semua tosu Dia seorang anak yang tampan sekali, berkulit muka putih halus dan gerak-geriknya pun lemah lembut Kim Shin Chu melatihnya sendiri bahkan juga memberi pelajaran membaca menulis Ternyata bahwa dalam ilmu kesusasteraan bocah ini lebih berbakat lagi Dia bukan lain adalah Oei Sokho Biarpun usianya baru 14 tahun, karena mendapat pimpinan yang serius dari Kim Shin Chu Sokho sudah memiliki kepandayan lumayan dan dasar-dasar ilmu silat Kunlun Pai sudah ia miliki Oleh karena itu, berbeda dengan kacung-kacung lain yang pergi melarikan diri bersembunyi Ketika terjadi pertempuran hebat tadi, Sokho sebaliknya malah membawa pedang dan ikut bertempur dengan anak-anak murid lain Setelah semua guru besar roboh tewas, dan para anak murid juga tewas dan sisanya melarikan diri Dia terpaksa juga melarikan diri Akan tetapi kalau orang-orang lain melarikan diri turun gunung Sebaliknya Sokho lari ke arah kuil untuk menemui Suwantai Chowusu Guru besar yang menjadi ketua Kunlun Pai ini amat sayang kepada Sokho yang menjadi kacung pelayannya Selain Sokho, orang lain tidak diperbolehkan memasuki kamarnya tanpa dipanggil Toat Beng Pian Mohun yang sudah khas otak manusia Melihat bocah yang amat tampan ini sekaligus tertarik untuk memiliki kepala itu dan makan otaknya Maka tanpa memperdulikan apa-apa lagi ia memanjangkan langkah mengejar Sokho Sokho tadi sudah melihat keganasan Mohun Tentu saja ia menjadi ngeri dan mempercepat larinya Namun mana bisa ia melawan Mohun dalam ilmu lari cepat Sebentar saja Mohun sudah berada di belakangnya Tian Kehulang mengeluarkan suara berdetar dan menyambar ke arah leher yang berkulit putih halus dari Sokho dan Plak! Aduh Toat Beng Pian Mohun roboh bergulingan karena kesakitan Pundaknya termakan oleh Piannya sendiri sampai terluka mengeluarkan darah dan tulang pundaknya ada yang patah Apa yang telah terjadi, ia sendiri tidak tahu Tadi ketika Piannya sudah hampir mengenai leher Sokho, tiba-tiba nampak berkelebat sinar putih dan tahu-tahu Piannya membalik memukul pundaknya sendiri Ketika Mohun mengangkat muka, ia melihat seorang Tosu yang tua sekali berada di situ Mengelus-elus kepala Sokho yang menjatuhkan diri berlutut di depan kakek tua rentak itu Sokho, minggirlah kau, kata kakek itu dengan suara perlahan Setelah pemuda cilik itu mengundurkan diri di belakang, kakek yang bukan lain adalah Suwantai Chowisoo ini maju Memandang kepada Kaisong Chinjin dan kawan-kawannya yang sudah tiba di depannya Terima kasih telah menonton!